MURID DARI ISTANA SEMBILAN SURGA Murid dari Istana Sembilan Surga. Saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Orang gila tercengang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia hanyalah anak kecil. Apa? Apakah kamu takut? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu dibandingkan dengan murid Istana Sembilan Surga? Biarkan aku pergi sekarang, berlutut di tanah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, saat aku memberitahu anakku, kalian semua akan mati. Kepala desa memandang orang gila dan Kin Feiyang dengan jijik. Orang gila tercengang. Kin Feiyang tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengira keduanya takut. Tiba-tiba, dia menjadi sombong dan sombong. Haha. Orang gila tertawa. Apakah ada seseorang di Istana Sembilan Surga yang tidak mampu dia sakiti? Dia mungkin bahkan belum lahir. Kin Feiyang juga tertawa. Ketidaktahuan sungguh menakutkan. Orang gila adalah seseorang yang berani membunuh di depan semua orang di Istana Sembilan Surga. Mengapa dia peduli pada murid belaka? Bahkan jika itu adalah murid peringkat bumi dan surga, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menyuruh anakku untuk memusnahkan seluruh keluargamu? Kepala desa meraung. Menarik, menarik. Saya benar-benar ingin melihat orang seperti apa putra Anda sebenarnya. Apa yang memberimu keberanian untuk mengatakan bahwa kamu akan memusnahkan seluruh keluarga ku? Orang gila tertawa dan meninju perut kepala desa. Dia kemudian melepaskannya dan kepala desa terjatuh ke tanah sambil memegangi perutnya sambil berteriak kesakitan. Matilah kau. Saya akan segera mengirimkan pesan kepada anak saya. Tunggu saja. Kepala desa meraung penuh kebencian. Tidak perlu terlalu merepotkan. Aku akan langsung membawamu ke Istana Sembilan Surga. Orang gila menyeringai. Hem. Kepala desa tercengang. Langsung ke Istana Sembilan Surga. Apakah keduanya juga murid Istana Sembilan Surga? Orang gila itu meraih kepala desa dan memandang Kinfei Yang. Ayo pergi. Kinfei Yang melirik wanita itu dan berkata, kamu pergi dulu. Aku akan menemuimu di pintu masuk desa nanti. Orang gila terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu tetap di sini? Jangan bilang kamu juga menyukainya. Dia segera pindah ke sisi Kinfei Yang dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, nafsu makanmu agak terlalu berat. Meskipun wanita ini memang cukup cantik, dia sudah cukup tua dan dia adalah istri orang lain. Ini? 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 Semakin banyak Kinfei Yang mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Apakah dia mengira dia bertahan karena kecantikan wanita ini? Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Nenyahlah. Apa yang dia pikirkan sepanjang hari? Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kamu bahagia. Orang gila itu melambaikan tangannya, meraih kepala desa, dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa memandang Kinfei Yang dengan jijik. Pikiranmu tidak murni. Kinfei Yang tidak berdaya. Dia berjalan ke arah wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Bangun. Wanita itu juga mundur dengan bingung. Karena dia juga pernah mendengar apa yang dikatakan orang gila itu sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak memikirkanmu. Kinfei Yang tersenyum pahit. Apakah dia kurang cantik? Dia tidak pernah kekurangan kecantikan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia terlalu meremehkan Kinfei Yang. Mendengar ini, wanita itu tidak rileks. Wajahnya masih penuh kepanikan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Saya yakin Anda juga tahu bahwa masalah ini tidak mulia, jadi sebaiknya sembunyikan dari suami Anda. Tapi kepala desa, kata wanita itu, jangan khawatir, mulai sekarang dia akan menghilang tanpa jejak. Tapi kamu harus tutup mulut tentang apa yang terjadi malam ini. Dengan kata lain, meskipun seseorang menanyakan keberadaan kepala desa di masa depan, kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, mengerti. Kata Kinfei Yang. Iya-iya. Wanita itu menganggup berulang kali. Baiklah kalau begitu, hiduplah dengan baik. Jangan kasihan pada suamimu. Lagi pula, kamu terpaksa melakukan ini. Kinfei Yang tersenyum. Terima kasih. Wanita itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia perlahan menyadari bahwa pemuda di depannya tidak memiliki niat jahat. Sebaliknya, dia mencerahkannya dan mengajarinya cara menghadapi dampak buruknya. Kinfei Yang tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di luar desa, di tepi sungai. Ketika Kinfei Yang tiba, dia hanya melihat orang gila dan kepala desa. Orang gila memiliki senyum marah di wajahnya. Sikap kepala desa juga sangat arogan. Kinfei Yang melirik kepala desa, lalu menatap orang gila dan berkata, dia masih sombong. Bagaimana kamu bisa menggunakan kata sombong untuk menggambarkan dia? Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang gila. Kata orang gila dengan marah. Kinfei Yang melirik kepala desa dan tersenyum, harus saya akui, nyali anda sangat besar. Apakah ini sangat lucu? Tunggu dan lihat saja. Saat kita mencapai istana sembilan surga, kamu akan menjadi seperti dia, berlutut di depan putraku dan memohon belas kasihan. Kepala desa memandang Kinfei Yang dan mencibir. Eh, Kinfei Yang tercengang, tidak bisakah kamu melihat bahwa kami juga murid istana sembilan surga? Terus, bisakah kamu membandingkannya dengan anakku? Kata kepala desa dengan bangga. Ini, ekspresi Kinfei Yang membeku dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, beranikah saya bertanya, berapa pangkat putra anda di istana sembilan surga? Jika aku memberitahumu, kamu akan ketakutan setengah mati. Kata kepala desa. Kinfei Yang tersenyum, kalau begitu beritahu kami, mari kita lihat apakah kamu bisa menakuti kami sampai mati. Dengarkan baik-baik, anakku sekarang menjadi murid peringkat bumi di istana sembilan surga. Peringkat ke-sepuluh. Kata kepala desa dengan wajah penuh arogansi. Eh, Kinfei Yang tercengang lagi. Peringkat bumi ke-sepuluh. Paling-paling, dia hanyalah dewa perang yang sempurna, dan dia pikir dia kuat. Takut, tapi sudah terlambat. Aku pasti akan membuatmu membayar harga karena telah menyinggung perasaanku. Kepala desa mencibir. Kinfei Yang menganggup, ya, 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 kami takut, kami takut. Anda orang yang hebat, jangan ganggu kami. Kepala desa semakin bangga. Namun, dia tidak menyadari bahwa mata matman dipenuhi dengan rasa jijik. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada murid peringkat surga, apalagi murid peringkat bumi. Tentu saja. Kepala desa ini memang berhak bersikap sombong. Bagaimanapun, seorang murid peringkat bumi memiliki status tertentu di Istana Sembilan Surga. Kinfei Yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kepala desa. Dia melihat sekeliling dan bertanya pada matman, mereka masih belum tiba. En. Orang gila mengangguk. Pada. Tapi sebelum dia selesai, kastil abu-abu membawa Long Tianyu bersamanya saat ia menerobos udara dan mendarat di depan Kinfei Yang dan Long Tianyu. En. Ketika kepala desa melihat Long Tianyu, dia tercengang. Ketika Long Tianyu melihat kepala desa, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Tapi ketika dia melihat Kinfei Yang dan matman, dia panik dan berteriak, Kakek Gray, kemarin itu mereka. Kakek tahu apa yang terjadi kemarin. Itu hanya kesalahpahaman. Roh kastil abu-abu itu tertawa. Apa? Ia benar-benar bisa berbicara. Kepala desa memandangi kastil abu-abu dengan mulut ternganga. Kastil abu-abu mengabaikannya dan tersenyum pada Long Tianyu. Tianyu, mereka adalah dua kakak laki-laki yang kakek ceritakan padamu. Mulai sekarang, ikuti mereka dan dengarkan mereka. Apakah kamu mengerti? Saya. Long Tianyu memandang mereka berdua dengan ketakutan. Kemarin ketika Kinfei Yang mengendalikannya dan membaca ingatannya, itu membuatnya berharap dia mati. Jadi sampai saat ini dia masih sedikit takut. Jangan takut. Mereka adalah temanku. Kemarin, mereka tidak mengetahui hubungan kami. Kata kastil abu-abu. Jadi begitu. Long Tianyu menganggupkan kepalanya. Dia memandang Kinfei Yang dan orang gila dan tersenyum sopan. Halo, saudara. Kinfei Yang tersenyum. Orang gila cemberut dan melihat ke kastil abu-abu. Apakah ini sudah berakhir? Jika ya, kami akan kembali ke Istana Sembilan Surga. Tunggu. Apa yang terjadi dengannya? Roh Artefak bertanya. Sepertinya dia sedang berbicara tentang kepala desa. Orang gila berkata tanpa ekspresi. Dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral lagi. Jadi saya tidak tahan lagi dan menyerang. Kamu benar-benar tidak akan berubah. Itu bagus. Setelah kita mengatasi masalah ini, semuanya akan berakhir. Kata Roh Artefak. Dia ingin membiarkan Long Tianyu menghadapinya. Tapi sekarang Matman dan Kinfei Yang menyerang. Tidak ada yang bisa dia katakan. Lebih-lebih lagi. Adalah baik untuk menyingkirkan orang seperti itu. Kalau-kalau dia merugikan orang lain. Kalau begitu, aku akan menyerahkan Tianyu padamu. Benar. Aku tidak memberi tahu Tianyu tentang identitas aslimu. Kastil abu-abu berkata kepada Kinfei Yang secara rahasia. Kemudian, ia memasuki tubuh Kinfei Yang dan terus memperbaiki tubuhnya. Ayo pergi. Kinfei Yang memandang Long Tianyu dan kemudian ke orang gila. Orang gila melambaikan tangannya dan membuka altar. Dia meraih kepala desa dan melompat. Kinfei Yang membawa Long Tianyu dan mendarat di samping orang gila. Long Tianyu memandang kepala desa dan kemudian ke Kinfei Yang dan bertanya, Kakak, apakah kakek kepala desa juga akan pergi ke Istana Sembilan Surga? Ya. Dia melakukan kesalahan dan akan pergi ke Istana Sembilan Surga untuk dihukum. Kinfei Yang tersenyum. Kesalahan apa yang dia buat? Kakek kepala desa adalah orang baik. Long Tianyu tidak mengerti. Kinfei Yang mengusap kepala Long Tianyu dan tersenyum, Ini adalah masalah di antara kita orang dewasa. Anak sepertimu tidak boleh ikut campur. Oh. Long Tianyu mengangguk. Setelah membuka puluhan altar, mereka berempat akhirnya sampai di bawah tangga. Ini Istana Sembilan Surga. Long Tianyu memandang tangga dengan rasa ingin tahu. En. Kinfei Yang mengangguk. Orang gila memandang ke arah kepala desa dan menyeringai, Tua bangka, tunggu saja. Kamu akan segera bertemu putramu. Kepala desa tertawa dingin, Kalau begitu, inilah saat kematianmu. Haha. Orang gila tertawa. Dia meraih kepala desa dan melangkah ke tangga. Weng. Tangga berdengung. Ini karena kepala desa bukanlah seseorang dari Istana Sembilan Surga, Jadi tangga itu memberikan peringatan. Pria tua berambut putih yang duduk di samping tangga tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke arah orang gila. Orang luar tidak diperbolehkan memasuki Istana Sembilan Surga. Ekspresi orang gila membeku. Dia menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan sedih, Pak tua, apakah perlu bersikap seketat itu? Inilah aturannya. Kata lelaki tua berambut putih itu acuh tak acuh. Buatlah pengecualian. Orang gila tersenyum. Dia sepertinya takut pada lelaki tua berambut putih itu. Tidak. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Haha. Dan di sini aku memikirkan betapa kuatnya kamu. Kamu bahkan tidak bisa menyuruh orang tua penjaga gerbang berkeliling. Jika itu anakku, apakah dia tidak akan memberikan mukanya? Kepala desa mencibir tanpa ampun. Eh. Orang tua penjaga gerbang. Qin Fei Yang dan orang gila tercengang. Orang ini sebenarnya tidak takut mati. Tahukah dia seberapa kuat lelaki tua ini? Orang tua berambut putih itu melirik ke arah kepala desa, tapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi keadaan pikirannya yang acuh tak acuh. Orang tua, ada yang harus kulakukan. Bisakah kamu membuat pengecualian? Orang gila memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata. Lihat-lihat. Dia tidak memberimu wajah. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan sombong. Kepala desa tertawa. 2.112. Diam. Orang gila menamparkan wajah kepala desa dengan punggung tangan. Dia sudah kesal, tetapi kepala desa tidak tahu apa yang baik untuknya dan terus mengomel di sampingnya. Bukankah dia sedang mencari pemukulan? Bajingan kecil, kamu memukulku. Tunggu saja, kamu sudah mati. Bahkan jika langit runtuh, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kepala desa meraung. Orang tua berambut putih itu memandang kepala desa dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Frenzy, dari mana kamu membawa anjing gila ini kembali? Tua, apakah tamu? Seekor anjing penjaga berani bersikap kasar padaku. Tahukah kamu siapa anakku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membuat anakku membunuhmu nanti? Kepala desa menatap lelaki tua berambut putih itu dan meraung. Melihat adegan ini, Frenzy dan Kinfei yang saling berpandangan. Dia justru memarahi. Dia pasti bosan hidup. Orang tua berambut putih itu memandang ke arah kepala desa dan kemudian ke Frenzy, kali ini saya akan membuat pengecualian dan membiarkan Anda membawanya masuk. Terima kasih. Frenzy tertawa dan segera meraih Frenzy dan terbang. Kinfei yang memimpin Long Tianyu ke lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, Senior, bagaimana dengan anak ini? Dia, pria tua berambut putih itu mengamati Long Tianyu dan merenung sejenak sebelum berkata, paling lama satu hari. Terima kasih, Senior. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu, dia menatap Long Tianyu dengan penuh arti. Long Tianyu mungkin masih muda, tapi dia sangat bijaksana. Dia segera mengerti dan membungkuk kepada lelaki tua berambut putih itu, terima kasih, kakek. Orang tua berambut putih itu memberikan senyuman langka, lalu menutup matanya, mengabaikan Kinfei yang dan Frenzy. Ayo pergi. Kinfei yang menarik Long Tianyu dan menaiki tangga. Saat Long Tianyu menaiki tangga, tangga itu mulai mengeluarkan peringatan. Dan semakin tinggi mereka pergi, semakin keras suaranya. Akhirnya, suara tangga itu seperti lonceng yang bergema di langit di atas Istana Sembilan Surga. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah peringatan tangga. Apakah seseorang menerobos masuk ke Istana Sembilan Surga? Itu tidak benar. Tangga menuju surga dijaga. Bagaimana mungkin ada orang yang menerobos masuk? Ayo pergi dan lihat. Dalam sekejap, Istana Sembilan Surga sedang gempar. Terlepas dari apakah itu orang-orang di luar atau di dalam, mereka semua bergegas menuju tangga. Karena penguasa tangga menuju surga adalah wakil penguasa istana. Oleh karena itu, meskipun lelaki tua berambut putih itu setuju, peringatan itu tidak akan hilang. Ini Istana Sembilan Langit. Begitu besar. Sungguh ajaib. Binatang buas di sana sangat kuat. Ketika dia mencapai puncak Stairway to Heaven, hati Long Tianyu tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat pemandangan megah di hadapannya. Kepala desa juga tercengang. Karena ini juga pertama kalinya dia memasuki Istana Sembilan Surga, dia sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Gila. Jiang Haotian. Suara terkejut terdengar. Mengikuti dengan cermat. Sosok familiar menerobos udara dan mendarat di alun-alun. Itu adalah Cheng Li. Tempat suci luar adalah yang paling dekat dengan tangga menuju surga, jadi sebagai penatua tempat suci luar, dia adalah orang pertama yang bergegas ke sana. Siapa mereka? Cheng Li bertanya dengan cemberut ketika dia melihat kepala desa dan Long Tianyu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Enyahlah ke samping. Orang gila meraih kepala desa dan terbang ke udara. Qin Fei yang tidak mengatakan apapun. Dia membawa Long Tianyu dan mengikuti di belakang matman, terbang menuju sekte dalam. Melihat sikap keduanya, mata Cheng Li bersinar dengan cahaya dingin saat dia dengan marah berkata, Gila, Jiang Haotian, kalian terlalu lancang. Kalian benar-benar berani membawa orang luar ke Istana Sembilan Surga. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, ayah ini akan membunuhmu. Orang gila berbalik dan menatap Cheng Li. Pupil mata Cheng Li segera menyusut saat rasa dingin muncul di hatinya. Qin Fei yang menunjuk ke bawah tangga menuju surga dan tersenyum, tetua, masalah ini telah disetujui oleh orang tua itu. Apa? Cheng Li tercengang. Itu kakak senior lunatic dan Jiang Haotian. Siapa pria dan anak itu? Mengapa mereka dibawa ke Istana Sembilan Surga? Tunggu. Apakah kalian memperhatikan bahwa ekspresi kakak senior lunatic sangat buruk? Sepanjang jalan, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Tapi melihat bagian belakang Qin Fei yang dan lunatic, semua orang diliputi kecurigaan. Sekte Dalam. Menara Ilahi Emas Merah terletak di puncak gunung, memancarkan aura yang megah dan kuno. Lunatic dan Qin Fei yang membawa kepala desa dan Long Tianyu ke Alun-Alun di depan Menara Ilahi Emas Merah. Qin Fei yang melirik kepala desa dan tersenyum, disinilah putramu berkultivasi. Dia berkultivasi di tempat seperti itu. Sekali lihat dan aku tahu tempat ini berbeda. Sepertinya anak itu tidak berbohong padaku. Dia adalah seseorang yang berstatus di Istana Sembilan Langit. Kalian semua sudah mati. Kepala desa tersenyum bangga. Ketidaktahuan itu menakutkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan sampai sekarang, dia masih sangat bangga. Dia sangat bodoh sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Kepala desa tidak menyadarinya dan berteriak, Nak, keluarlah. Seseorang ingin membunuh ayahmu. Di belakang mereka, sudah banyak orang yang mengelilinginya. Mendengar perkataan kepala desa, semua orang memandang kepala desa dengan kaget. Putra, apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, tingkat pertama Menara Ilahi Emas Merah. Seorang pemuda berpakaian hitam duduk di tanah dengan wajah penuh keterkejutan. Sepertinya ini suara ayah. Tapi bukankah dia ada di rumah? Mengapa dia muncul di Istana Sembilan Surga? Itu pasti hanya ilusi. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam dan menutup matanya, tidak mempedulikannya. Ryuko, aku memanggilmu. Apakah kamu mendengarku? Secepatnya. Raungan marah lainnya terdengar. Ini benar-benar ayah. Tapi apa yang terjadi? Mengapa ayah ada di Istana Sembilan Surga? Tunggu. Apakah peringatan dari tangga itu karena ayah? Tidak. Ayah bilang ada yang ingin membunuhnya. Ayah meminta bantuan. Dia bangkit dan meninggalkan Menara Ilahi Emas Merah dengan niat membunuh. Dia berteriak, siapa yang berani menyakiti ayahku? Di luar. Suara Longziang juga keluar dari Pagoda Ilahi Emas Merah, bergema di atas Pagoda Ilahi untuk waktu yang lama. Tunggu saja, tahun depan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ketika kepala desa mendengar suara Ryuko, dia segera menatapkin Feiyang dan orang gila dan mencibir. Sudut mulut matman sedikit terangkat, penuh ejekan. Saya mengerti. Mungkin ayah Ryuko secara tidak sengaja menyinggung orang gila, jadi orang gila membawanya ke Istana Sembilan Surga untuk mencari masalah dengan Ryuko. Tebakanmu seharusnya tidak terlalu jauh dari kebenaran. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani menyinggung kakak senior matman. Hal yang paling konyol adalah dia mengira putranya Ryuko dapat mendukungnya. Betapa bodohnya? Siapa yang tidak tahu maksud kakak senior matman? Bahkan murid daftar surga tidak bisa memasuki mata kakak senior orang gila, apalagi hanya murid daftar bumi. Para murid yang berkumpul di belakang perlahan menebak situasi umum dan berbisik. Wajah mereka penuh ejekan. Ledakan. Pintu menara ilahi emas merah terbuka. Seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar, wajahnya penuh amarah. Itu adalah Ryuko Ryuko. Dia melihat sekeliling dan mengangkat kepalanya untuk melihat kepala desa. Melihat matman dan kinfe yang juga ada di sana, dia sedikit terkejut. Langsung. Dia buru-buru terbang dan menangkupkan tangannya, terima kasih telah membawa ayahku ke Istana Sembilan Surga. Nak, kenapa kamu berterima kasih pada mereka? Kepala desa mengerutkan kening. Tentu saja aku harus berterima kasih kepada mereka. Mereka membawamu ke Istana Sembilan Surga, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Ryuko Ryuko berkata. Dia masih belum mengetahui tentang dendam antara kepala desa dan kinfe yang. Dia hanya berpikir bahwa kinfe yang dan matman berbaik hati membawa ayahnya ke Istana Sembilan Surga. Setelah mengatakan itu, Ryuko Ryuko mengabaikan kepala desa yang tertegun dan menoleh untuk melihat Long Tianyu yang berdiri di samping kinfe yang. Dia tersenyum dan berkata, Tianyu, kamu di sini juga. Long Tianyu terkikik dan berkata, Saudara Ziang, sudah lama tidak bertemu. Lagi pula, mereka berasal dari desa yang sama, jadi mereka pasti sangat akrab satu sama lain. Ryuko memandang kepala desa dan Long Tianyu dan bertanya, Ayah, Tianyu, siapa yang ingin membunuhmu? Cepat beritahu aku, aku akan membawamu untuk menghancurkannya segera. Bunuh dia. Kata orang gila. Iya. Beraninya dia menindas keluarga ku, Ryuko Ryuyang. Bahkan jika dia adalah dewa surga, aku tidak akan melepaskannya. Ryuko berkata dengan dingin. Benar-benar. Jadi, kamu ingin membunuhku? Orang gila itu tersenyum main-main sambil menatap Ryuko. Apa? Ryuko tercengang. Dia segera memandang orang gila itu dan tersenyum, Bagaimana aku bisa membunuhmu? Yang ku maksud adalah orang yang ingin membunuh ayahku. Kepala desa berteriak, Nak, merekalah yang ingin membunuhku. Mereka. Ryuko terkejut. Dia memandang kepala desa dan bertanya, Ayah, siapa mereka? Menurutnya, ayahnya pasti tidak akan menyinggung orang gila dan Qin Fei Yang. Kepala desa menunjuk orang gila itu dan Qin Fei Yang dan berkata, Mereka berdua. Apa? Ryuko ketakutan. Orang yang dibicarakan ayahnya adalah orang gila dan Jiang Haotian. Apa yang sedang terjadi? Desa itu sangat jauh dari istana sembilan surga. Bagaimana ayahnya menyinggung keduanya? Orang gila itu menyilangkan tangan di depan dadanya, Matanya dipenuhi keceriaan. Ryuko kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang dan Jiang Haotian. Dia bertanya, Kakak senior orang gila, kakak muda Jiang, apakah ini benar? Qin Fei Yang tersenyum, ayahmu sendiri yang mengatakannya, Bagaimana mungkin itu salah? Long Jiang merasa seperti disambar petir tiba-tiba. Tubuhnya menegang, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Itu memang benar. Kedua orang inilah yang ingin membunuh ayahnya. Belum lagi Jiang Haotian, orang gila ini adalah orang yang melanggar hukum. Bagaimana ayahnya bisa menyinggung perasaannya? Nak, apa yang kamu lakukan? Beri mereka pelajaran. Mereka hampir membunuhku. Kata kepala desa dengan marah. Diam. Ryuko tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kepala desa. Ekspresi kepala desa tiba-tiba membeku. Kemudian dia menoleh ke arah Ryuko dan memarahinya, sikap macam apa ini? Aku bekerja keras untuk membesarkanmu. Sekarang setelah kamu dewasa dan sayapmu mengeras, kamu memperlakukanku seperti ini. Menarik. Kegembiraan di wajah orang gila itu menjadi lebih kuat. Qin Fei Yang juga memiliki senyuman di wajahnya. Melihat senyuman di wajah Qin Fei Yang dan Jiang Haotian, Ryuko terbakar kecemasan. Dia berteriak pada kepala desa, Diam, diam. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan membuatku terbunuh. Lelucon yang luar biasa. Kamu sekarang adalah murid earth roll. Siapa yang berani menyentuhmu? Saya pikir Anda telah mengeraskan sayap Anda. Anda bahkan tidak mendengarkan saya. Kata kepala desa dengan marah. 2.113. Apakah orang ini dari pedesaan? Apakah menurutnya murid earth roll tidak terkalahkan? Bahkan murid heaven roll pun tidak berani sombong di depan kakak senior matman. Apa itu murid earth roll? Lihat saja, Ryuko yang pasti akan dibunuh olehnya. Semua orang memandang kepala desa dengan pandangan jijik. Ryuko yang melihat bahwa kepala desa tidak hanya tidak menahan diri, tetapi malah menjadi lebih agresif, membuatnya cemas. Dengan baik. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah kepala desa. Kepala desa langsung tercengang. Ryuko yang sedang tidak ingin main-main dengan kepala desa, selama dia bisa membungkam kepala desa. Segera setelah. Dia berlutut di udara dan menatap matman, kakak senior, ini pasti salah paham. Mohon bermurah hati dan jangan repot-repot dengan kami, oke? Kepala desa pada awalnya adalah orang yang sia-sia. Setelah ditampar putranya di depan umum, bagaimana dia bisa menahan wajahnya? Ketika dia sadar kembali, dia ingin marah, tapi Ryuko yang tiba-tiba berlutut, membuatnya tercengang. Ini. Apa yang sedang terjadi? Putranya adalah murid Ertrol, tapi dia benar-benar berlutut di depan orang ini. Salah paham. Menurutku ini bukan kesalahpahaman. Orang tuamu ini lebih dari sekedar sombong. Dia tidak hanya bersikap kasar padaku, tapi dia bahkan mengatakan bahwa hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianku. Orang gila terkekeh. Apa? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Mata Ryuko yang bergetar saat dia melihat ke arah kepala desa dan berteriak, cepat berlutut dan bersujud kepada kakak senior orang gila dan minta maaf. Bersujud dan meminta maaf. Kepala desa mulai panik. Dia pun perlahan menyadari kalau dua pemuda di depannya tidak sesederhana itu. Ayo cepat. Ryuko yang sait angrili. Ayah dari murid earth roll bersujud kepadaku. Aku khawatir aku tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, seorang murid earth roll memiliki status dan tempat di istana sembilan surga kita. Kata orang gila. Tidak tidak tidak. Ayahku hanya membual karena dia tidak tahu. Di depanmu, kakak senior, siapa aku ini? Aku bahkan bukan seekor anjing. Ryuko tersenyum datar. Melihat Ryuko rendahan yang berlutut di depan orang gila itu, kepala desa menjadi panik. Bahkan jika seorang murid peringkat bumi begitu ketakutan, orang bisa membayangkan betapa tingginya posisi orang gila ini di istana sembilan surga. Sepertinya kali ini, dia benar-benar mendapat masalah besar. Ryuko meraung, berlutut. Kepala desa gemetar dan segera berlutut di depan orang gila. Wajahnya dipenuhi ketakutan ketika dia berpikir, Nak, dari mana asal orang ini? Dia adalah seseorang yang kita tidak akan pernah bisa menyinggung perasaannya. Ada lebih dari sepuluh juta murid di istana sembilan surga, dan dia adalah murid nomor satu. Tidak ada yang berani menjadi sombong di hadapannya. Jika dia ingin membunuh kita, bahkan dewa surgawi pun tidak akan bisa menghentikannya. Ayah, kamu dalam masalah besar kali ini. Bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Ryuko sangat marah. Mendengar hal itu, kepala desa langsung ambruk ke tanah. Siapa sangka pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata begitu menakutkan. Tidak sombong lagi. Di mana arogansi sebelumnya? Kata orang gila. Aku minta maaf, aku minta maaf. Ekspresi kepala desa berubah saat dia buru-buru bersujud dan meminta maaf. Hanya satu kata maaf dan semuanya sudah berakhir. Lalu di mana aku akan meletakkan wajahku di masa depan? Kamu benar-benar lelah bersikap sombong di hadapanku. Jika kamu tidak sombong, maka aku akan menjadi sombong. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat apa itu kesombongan yang sebenarnya. Orang gila menendang wajah kepala desa, menyebabkan wajahnya hancur. Dia berbaring di udara dan melolong sedih. Setelah itu, orang gila menamparkan wajah Ryuko lagi. Wajah Longziang juga terkoyak, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Apakah kamu melihat itu? Menamparkan murid earth ranking di depan umum, ini benar-benar arogansi. Kamu pikir kamu siapa? Orang gila tertawa dengan marah. Kakak senior, lepaskan aku, lepaskan aku. Bagaimana Ryuko bisa peduli dengan luka di wajahnya? Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Sedangkan bagi kepala desa, sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimana dia memprovokasi iblis yang begitu menakutkan? Orang gila meludah ke tanah dengan wajah penuh penghinaan. Dia memandang Ryuko dan berkata, Ryuko, aku akan menanyakan satu hal padamu. Tahukah kamu apa yang ayahmu lakukan di desa? Hmm. Ryuko sedikit terkejut saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Matman dengan heran. Jawab aku. Teriak orang gila. Ryuko gemetar saat dia menoleh ke arah kepala desa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Lalu kenapa kamu ragu-ragu? Jiang Houtian, baca ingatannya. Saya ingin melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kata orang gila. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan jejak boneka muncul. Orang gila berkata, jika kamu berani melawan, aku akan membunuhmu sekarang. Ryuko awalnya ingin melawan. Meskipun dia tidak tahu apa jejaknya, dari kata-kata Matman, tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah teknik rahasia yang bisa membaca ingatan orang lain. Membaca ingatannya, bagaimana dia bisa membiarkan hal itu terjadi. Namun, saat mendengar peringatan Matman, dia tidak berani melawan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir, tidak perlu membaca ingatanku. Aku akui aku tahu segalanya. Aku tahu kamu berbohong. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menghentikannya. Hanya karena kamu adalah murid kecil dari Istana Sembilan Surga, kamu dan ayahmu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di desa. Orang gila meraung. Ini salahku, salahku. Dulu, saya mencoba membujuknya, tapi dia tidak mendengarkan. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimanapun, dia adalah ayahku. Ryuko berteriak. Dibujuk. Kenapa aku tidak percaya padamu? Orang gila itu mencibir dan menatap Kinfei yang, kendalikan dia, aku ingin tahu yang sebenarnya. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan jejak itu berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kepala Ryuko. Setelah mengendalikan Ryuko, dia segera membaca ingatan Ryuko. Longzi yang segera melolong dengan sedih. Sesaat kemudian, Kinfei yang mengangkat alisnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia memandang matman dan berkata, kakak senior, kamu benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Saat Ryuko mendengar ini, dia menjadi gugup. Apa maksudmu? Orang gila itu curiga. Bukan saja dia tidak menghentikan ayahnya, tapi dia juga sering menindas orang-orang di desa. Ada lebih dari selusin gadis di desa yang semuanya dirugikan olehnya. Dan metodenya menyiksa orang lain lebih baik dari ayahnya. Kata Kinfei yang. Ryuko putus asa. Dia benar-benar bisa membaca ingatannya. Apa? Ada lebih dari selusin gadis yang semuanya dirusak olehnya. Orang gila tercengang, tidak bisa mempercayainya secara ekstrim. Kinfei yang menganggup dan berkata, dan setelah dia menghancurkan mereka, mereka semua dibunuh olehnya. Bajingan. Kamu hanyalah sampah, dan aib bagi istana sembilan surga kami. Untuk orang sepertimu, meski kamu dipotong-potong, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Orang gila menjadi marah dan membanting telapak tangannya ke kepala Longxiang. Jangan bunuh aku. Kakak senior, aku salah. Aku pasti akan berubah di masa depan. Ryuko meraung ngeri. Namun, orang gila menutup telinga dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menamparkan bagian atas kepala Longxiang. Ah. Tiba-tiba, ceritan bergema di langit. Bersamaan dengan teriakan itu, kepala Ryuko meledak di tempat seperti semangka, dan darah mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Nak. Kepala desa menatap dengan heran pada mayat yang perlahan-lahan jatuh, seluruh tubuhnya tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Orang gila tersenyum meremehkan, memandang kepala desa, dan berkata, Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ketika kamu melihat putramu, itu akan menjadi saat kematian kami? Bagaimana dengan sekarang? Kepala desa gemetar dan buru-buru memohon, Tuhan, tolong selamatkan hidupku, aku punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai, maafkan aku, maafkan aku. Sebenarnya, aku mengagumi keberanianmu. Karena kamu adalah orang pertama yang berani sombong di hadapanku. Sayangnya, kamu juga sangat bodoh. Karena kebodohanmu, kamu tidak hanya bunuh diri, kamu juga membunuh anakmu. Orang gila menangkap kepala desa dan terbang menuju gunung tidak jauh dari sana. Gila, apa yang dia coba lakukan? Ini jelas bukan hal yang baik. Ryuko yang memang terbunuh, sungguh menyedihkan. Menyedihkan. Tidakkah kamu mendengar Jianghautian berkata sebelumnya bahwa pasangan ayah dan anak ini menindas pria dan wanita di desa? Ada lebih dari sepuluh gadis di desa yang semuanya dirusak oleh Ryuko yang sampah seperti ini pantas mati. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Matman dan Jianghautian mengetahui hal ini. Aku juga tahu Ryuko yang, kami bahkan minum bersama beberapa kali. Desanya jauh dari istana sembilan surga kami, sepertinya kami harus membuka lebih dari sepuluh altar untuk sampai ke sana. Mungkin ada yang mengadu padanya. Mungkin juga mereka tidak sengaja menabraknya. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan. Kata orang gila. Dia meraih kepala desa dan mendarat di langit di atas pegunungan. Binatang buas ada di mana-mana di pegunungan. Dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, dan yang terlemah adalah Dewa Raja. Namun, binatang buas ini tidak akan menyakiti murid-murid istana sembilan surga. Orang gila memandang ke pegunungan, tersenyum dingin, dan melumpuhkan budidaya kepala desa. Kemudian, dia melepaskan kepala desa dan kepala desa terjatuh tak berdaya. Orang gila itu berteriak, pisahkan dia untukku. Kata-kata orang gila menyebabkan binatang buas yang awalnya jinak menjadi ganas. Mereka memamerkan taringnya dan menerkam kepala desa. Berengsek. Dia ingin binatang buas itu mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Gila, orang ini terlalu kejam. Melihat pemandangan ini, wajah semua murid yang hadir menjadi pucat. Pada saat yang sama, mendengar perkataan orang gila, tubuh dan pikiran kepala desa bergetar. Tidak. Aku mohon, biarkan aku pergi. Siapa yang bisa berbelas kasihan dan menyelamatkanku? Dia berjuang sekuat tenaga, berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh orang gila, siapa yang berani menyelamatkannya? Ah. Tanpa ketegangan apapun, hasilnya sudah diputuskan. Binatang buas itu menerkam ke depan seolah-olah mereka sedang berebut kue yang lesat. Ceritan menyedihkan terdengar di langit. Kinfei yang juga melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, tetapi tiba-tiba, suara kekanak-kanakan terdengar dari samping, mengapa ini terjadi? Kinfei yang tertegun dan menundukkan kepalanya untuk melihat Long Tianyu. Dia melihat Long Tianyu menatap kepala desa yang terpotong-potong, wajah kecilnya menjadi pucat. Dia juga memiliki sedikit kebingungan. Long Tianyu mengumpulkan keberaniannya dan memandang Kinfei yang, kakak, kakek kepala desa adalah orang yang baik, mengapa kamu ingin membunuhnya? Hati manusia itu jahat. Beberapa orang tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kamu tidak akan mengerti. Ketika kamu tumbuh dewasa di masa depan, kamu secara alami akan mengerti. Kinfei yang tersenyum. Namun, penampilan Long Tianyu membuatnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Seorang pemuda biasa berusia 12 atau 13 tahun pasti akan takut menangis ketika melihat pemandangan berdarah seperti itu. Meskipun Long Tianyu tampak sedikit takut, setidaknya dia tidak takut. Ini berarti bahwa dia telah mengalami banyak hal di masa lalu dan temperamennya telah berubah, melebihi rekan-rekannya. 2.114 Kepala desa dan Ryuko telah meninggal satu demi satu, dan nasib mereka sangat menyedihkan. Namun di dalam hati orang gila, masih ada rasa kesal yang tidak bisa dia temukan cara untuk melampiaskannya. Karena ketika dia memikirkan gadis-gadis yang dipermalukan oleh Ryuko dan kemudian dibunuh olehnya, dia tidak bisa tenang. Apa yang Anda pikirkan? Kinfei yang menarik Long Tianyu ke depan dan bertanya dengan curiga. Menurutmu mengapa ada sampah seperti itu di dunia ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia lebih buruk dari babi dan anjing. Kata orang gila itu. Hal semacam ini sangat umum, hanya saja kamu tinggal di Istana Sembilan Surga sepanjang tahun dan tidak mengetahuinya. Kinfei yang tersenyum tipis. Terlihat si orang gila tidak tahu banyak tentang kekejaman dunia luar. Tapi dia sudah terbiasa. Sangat umum. Orang gila itu mengerutkan kening. N. Kinfei yang menganggupkan kepalanya. Tidak. Kebencian ini melekat di hatiku, jika aku tidak melampiaskannya pasti aku akan gila. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk terbang menuju tangga langit. Kemana kamu pergi? Kinfei yang buru-buru bertanya. Untuk menyingkirkan kejahatan bagi masyarakat, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Kata orang gila tanpa menoleh. Eh. Kinfei yang menatap punggung orang gila itu dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa penjelmaan iblis ini sebenarnya memiliki hati yang baik. Secepatnya. Orang gila itu menghilang tanpa jejak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia pergi begitu saja, sungguh orang yang disengaja. Tunggu. Tiba-tiba. Kinfei yang sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak dan mengejarnya dengan Long Tianyu. Apa? Orang gila itu berhenti di udara dan menunggu Kinfei yang. Ketika Kinfei yang menyusul, dia bertanya dengan curiga. Kinfei yang memandang Long Tianyu dan berkata, Bawalah anak kecil ini bersamamu. Bawa dia. Ekspresi orang gila itu menegang lalu berkata, Lelucon macam apa ini, aku tidak ingin membebani. Aku bukan beban. Long Tianyu memandang orang gila dengan ketidakpuasan. Dengan sedikit kultifasimu, aku bisa membunuhmu dengan satu nafas. Bukankah kamu hanya sebuah beban? Anak muda, bisakah kamu memiliki kesadaran diri? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Saya. Long Tianyu memelototi orang gila itu. Wajahnya dipenuhi ketidaksenangan, tapi dia tidak takut sama sekali. Kamu masih berani menatapku. Orang gila mengangkat alisnya. Huff. Kamu sangat kuat sekarang, tapi aku pasti akan melampauimu di masa depan. Long Tianyu mendengus dingin. Aduh. Seru Matman lalu mengusap dagunya. Dia menilai Long Tianyu dan tertawa, Kamu punya nyali. Oke, karena kamu mengatakan itu, aku akan mengajakmu. Senyuman muncul di wajah Qin Fei Yang. Dia menunduk dan menatap Long Tianyu. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia sangat kuat. Jika kamu belajar darinya, itu akan sangat membantu pertumbuhanmu di masa depan. Baiklah. Long Tianyu menganggup dan terbang ke sisi Matman. Wajah orang gila itu dingin. Nak, jika kamu mengikutiku, kamu harus mendengarkanku apapun yang terjadi. Apakah kamu mengerti? Jika itu masuk akal, aku akan mendengarkannya. Kata Long Tianyu. Sial, kamu punya kepribadian. Orang gila terkekeh, meraih Long Tianyu, dan merobek udara tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang memperhatikan mereka berdua pergi. Qin Fei Yang, mengapa kamu membiarkan Tianyu mengikutinya? Dengan kepribadian pria itu, cepat atau lambat dia akan mengajari Tianyu menjadi sedikit gila. Suara roh artefak tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertawa dalam hati. Orang gila besar dan orang gila kecil. Lumayan. Saya tidak bercanda. Tianyu seperti cucuku di mataku. Aku tidak ingin dia menjadi seperti orang gila itu dan menjadi gila sepanjang hari. Kata roh artefak. Aku juga tidak bercanda. Jangan meremehkan orang gila. Meskipun dia sedikit tidak normal, hatinya sangat teliti. Jika orang gila benar-benar akan menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, maka Long Tianyu akan bisa belajar banyak dengan mengikutinya. Misalnya keburukan sifat manusia, kegelapan, dan kelicikan. Yang paling penting adalah dalam proses orang gila menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan, dia akan bisa mempelajari apa yang baik dan apa itu keadilan. Ini akan sangat membantu pertumbuhannya di masa depan. Pikir Qin Fei Yang. Jadi seperti itu. Roh artefak tercerahkan dan tersenyum bahagia. Saya tidak salah menilai Anda. Anda berbakat dan guru yang baik. Guru. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengambil Long Tianyu sebagai murid saya. Terlebih lagi, di depan Anda, saya tidak memiliki kualifikasi. Meskipun yang mulia ini lebih kuat dari Anda, dalam hal pengajaran, saya benar-benar malu dengan inferioritas saya. Mengapa kamu tidak berusaha dan membantuku memberinya pelajaran? Roh artefak berkata dengan nada memohon. Ini. Mencoba yang terbaik. Ada pepatah bagus, master bisa menunjukkan jalannya, tapi kultivasinya tergantung orangnya. Jalan apa yang harus diambil pada akhirnya bergantung pada pilihannya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Roh artefak berkata, istana surga ke-9 ini bukanlah tempat yang baik. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Saya mengendalikan kekuatan kematian, jadi saya sangat peka terhadap hal-hal jahat. Saat saya memasuki istana surga ke-9, saya merasakan aura jahat yang menakutkan di bagian terdalam istana surga ke-9. Kata Roh artefak. Aura jahat. Bagian terdalam dari istana surga ke-9. Qin Fei Yang menoleh dan melihat ke dalam istana surga ke-9, matanya berkedip-kedip. Kejahatan macam apa yang bahkan kastil abu-abu pun begitu mengkhawatirkannya. Jiang Houtian. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar, mengganggu pikiran Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu, melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Itu adalah Mu Tianyang. Senyuman juga muncul di wajah Qin Fei Yang. Mu Tianyang berkata, ayo pergi ke gua untuk ngobrol. Tentu. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya berjalan bersama dan memasuki puncak suci pertama. Di dalam gua pertama. Keduanya duduk berhadapan. Mu Tianyang bertanya, kepala desa itu, apakah ini misi yang diberikan sangguan Feng Lan padamu? Bisa dibilang begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu hanya membodohiku. Bagaimana bisa ketua balai penegakan hukum yang bermartabat membiarkanmu menangani masalah sekecil ini? Mu Tianyang memutar matanya. Aku benar-benar tidak bisa membodohimu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mata Mu Tianyang menunjukkan sedikit rasa jijik, dan berkata, apakah ini ada hubungannya dengan pemuda itu? N. Qin Fei Yang mengangguk, melihat ke pintu batu yang tertutup rapat, dan berkata, masalah ini rumit, ayo pergi ke dunia kura-kura hitam dan bicarakan perlahan. Mata Mu Tianyang berbinar. Berhati-hatilah, sepertinya itu bukan masalah kecil. Dunia kura-kura hitam. Bidang pengobatan, halaman. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun dari Mu Tianyang tentang apa yang dialami dalam dua hari terakhir. Apa? Dia benar-benar mendapatkan artefak ilahi yang menantang surga. Mu Tianyang tercengang saat mendengar ini. Kastil Abu Abu muncul dan berkata dengan sedih, saya tidak mengerti, saya hanya membantunya sementara. Mu Tianyang memandangi Kastil Abu Abu dengan sedikit keraguan di matanya. Apa? Artefak spirit curiga. Aku sedikit bingung, kamu adalah makhluk iblis, kenapa kamu begitu baik pada anak manusia? Jangan salahkan aku karena curiga. Kamu mengikuti Qin Fei Yang, apakah kamu merencanakan sesuatu? Kata Mu Tianyang. Merencanakan sesuatu. Qin Fei Yang juga melihat ke Kastil Abu Abu tanpa mengedipkan mata. Faktanya, dia juga berpikir demikian. Tapi tidak ada bukti, dan dia tidak bisa membuat pernyataan. Merencanakan sesuatu. Dengan kekuatanku, jika aku benar-benar merencanakan sesuatu, apakah aku perlu bersembunyi seperti ini? Roh artefak itu menghina. Itu belum tentu benar. Lagipula, ini bukan pertama kalinya aku bersentuhan dengan artefak ilahi yang menentang surga sepertimu. Eksistensi sepertimu, tanpa tujuan, bagaimana kamu bisa membantu kami manusia? Kata Mu Tianyang. Artifak spirit mencibir, jangan mengukur hati seorang pria dengan ukuran penjahat. Bagus-bagus-bagus. Saya seorang penjahat. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Yang paling ingin saya ketahui adalah, apakah Qin Batian dan Lu Zheng Yang benar-benar ada di Laut Naga Langit? Kata Mu Tianyang. Jika mereka benar-benar ada di sana sebelumnya, saya bersumpah, tetapi sekarang sulit untuk mengatakannya, saya harus pergi dan mencari mereka untuk mengetahuinya. Kata Roh artefak. Laut Naga Langit. Mu Tianyang merenung sejenak, memandang Qin Fei Yang dan berkata, karena kita memiliki petunjuk sekarang, kita harus pergi ke Laut Naga Langit sesegera mungkin. Aku pikir juga begitu. Tapi sekarang, kami sedang bekerja di resource hall. Tanpa alasan yang tepat, kami tidak bisa pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini masalah kecil. Aku akan menyelesaikannya. Dan, aku punya kabar baik di sini. Mu Tianyang tersenyum. Kabar baik apa? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya. Mu Tianyang tersenyum, mengeluarkan kristal gambar, dan dengan lambayan tangannya, sebuah gambar perlahan terbuka di kehampaan di atas. Qin Fei Yang mendonga dengan rasa ingin tahu, kilatan cahaya melintas di matanya. Itu sebenarnya sebuah gambar. Di dalam video, Feng Yuan duduk di ruang tunggu di lantai dua resource hall, dan wajahnya sangat muram. Di depan, Mu Tianyang berdiri dengan hormat dengan kepala menunduk, dan ada sedikit kegugupan di wajahnya. Bukankah aku memintamu bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Jiang Haotian dan Huo Yi? Sekarang katakan padaku, apa yang kamu lakukan saat itu? Feng Yuan berkata dengan marah. Wajah Mu Tianyang berubah, dan dia buru-buru berkata, Hallmaster, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Jika aku tidak menyalahkanmu, salahkan aku. Dalam situasi itu, selama kamu mengambil tindakan, Jiang Haotian dan Huo Yi pasti akan mati. Feng Yuan berteriak. Tuan balai. Meskipun Jiang Haotian dan Huo Yi pasti akan mati jika saya mengambil tindakan, bukankah saya akan menjadi kaki tangan? Jika tidak ada orang pada saat itu, lain halnya. Tetapi pada saat itu, ada ribuan orang di luar gerbang kota utara, dan mereka semua sedang mengawasi. Dan Mat Man kebetulan bergegas. Kamu tahu karakter Mat Man. Jika dia melihatku membantu para pembunuh itu membunuh Jiang Haotian dan Huo Yi, maka nyawa kecilku pasti akan hilang. Wajahmu Tianyang penuh dengan keluhan. Bajingan. Dibandingkan dengan kehidupan Jiang Haotian dan Huo Yi, apa hidupmu? Feng Yuan sangat marah. Wajahmu Tianyang tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata, Hallmaster, apa maksudmu dengan ini? Di matamu, aku hanyalah bidak catur. Lalu kamu pikir kamu ini siapa? Hubungan kooperatif. Kamu pikir kamu layak. Kamu harus tahu bahwa saat ini, nyawa kecilmu sudah ada di tanganku. Jika aku ingin membunuhmu, semudah menginjak seekor semut. Feng Yuan mencibir. Mu Tianyang berkata dengan marah, saat aku mengikutimu, kamu tidak mengatakan itu. Ya. Saat itu, lelaki tua ini sangat sopan padamu, tapi itu hanya pada saat itu. Dan sekarang, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan orang tua ini? Feng Yuan mencibir. 2115. Mu Tianyang sangat marah. Kau membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Aku sangat menyesal membiarkanmu mengendalikanku saat itu. Pantas saja Geyong mengkhianatimu. Penjahat-jahat sepertimu tidak layak menerima layanan kami. Tamparan. Setelah Mu Tianyang selesai berbicara, Feng Yuan berdiri dengan marah dan menamparkan wajah Mu Tianyang. Jejak telapak tangan berwarna merah darah muncul. Sudut mulut Mu Tianyang juga berlumuran darah. Feng Yuan tertawa. Apakah kamu yakin orang tua ini akan membunuhmu sekarang? Tentu saja. Tetapi jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan Jiang Haotian. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu tidak memiliki kemampuan. Mu Tianyang menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Feng Yuan menjadi marah karena malu dan mengangkat tangannya lagi, tetapi lengannya berhenti di udara dan tidak menamparkan. Mu Tianyang tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun dan bahkan memandangnya dengan provokatif. Haha. Feng Yuan tiba-tiba tertawa dan menurunkan lengannya. Dia kembali ke tempat duduknya dan berkata, kamu memang memiliki nilai tertentu. Sayang sekali membunuhmu. Senang sekali kamu mengetahuinya. Kata Mu Tianyang. Feng Yuan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita bisa menyingkirkan Jiang Haotian? Saya sudah mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Untuk menghadapi Jiang Haotian, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kata Mu Tianyang. Baiklah. Orang tua ini tidak akan bergerak untuk saat ini. Temukan peluang. Orang tua ini masih ada urusan. Kamu boleh pergi sekarang. Feng Yuan melambaikan tangannya. Mata Mu Tianyang berbinar. Saya punya pertanyaan lain. Pertanyaan apa? Feng Yuan memandangnya dengan bingung. Mu Tianyang berkata, siapa yang membunuh Maguang dan para pembunuh itu? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Feng Yuan mengerutkan kening. Tentu saja. Orang ini bisa membunuh Maguang dan yang lainnya di bawah pengawasan lunatik tanpa ada yang menyadarinya. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti sangat kuat. Jika saya bisa membuatnya membantu saya, hasilnya pasti akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Mu Tianyang berkata dengan percaya diri. Feng Yuan tertegun dan bertanya, maksudmu kamu ingin dia mengikutimu? Dengarkan perintah Anda. Ya. Mu Tianyang mengangguk. Haha. Kamu semakin sombong. Kamu sebenarnya ingin menyuruh orang tua ini berkeliling. Feng Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Mu Tianyang seolah sedang melihat badut. Apa? Apakah kamu yang membunuh Maguang dan yang lainnya? Mu Tianyang bingung. Itu benar. Ini aku. Siapa yang meminta Maguang banyak bicara? Apakah kamu tidak mencari kematian? Feng Yuan mencibir. Kamu benar-benar mengambil tindakan secara pribadi. Mu Tianyang terkejut. Kamu boleh pergi. Jika kamu ingin orang tua ini terus mengasuhmu, tunjukkan padaku kekuatan dan metodemu yang sebenarnya. Feng Yuan berkata dengan dingin. Mu Tianyang menatap Feng Yuan dalam-dalam, lalu berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Video berakhir di sana. Kamu benar-benar mendapatkan sesuatu darinya. Mengesankan. Qin Fei yang mengacungkan jempol pada Mu Tianyang. Tidak apa. Tapi tamparan itu sungguh menyakitkan. Mu Tianyang menyentuh wajahnya, jejak niat membunuh muncul di matanya. Qin Fei yang berkata, cepat atau lambat, saya akan membuatnya membayarnya. Dan itu akan menjadi seratus kali lebih banyak. Mu Tianyang tersenyum dingin, menyimpan kristal videonya, dan berkata, seperti yang dikatakan lunatic, bukti ini tidak cukup. Aku tahu. Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktumu. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mu Tianyang menganggup dan mengeluarkan cincin interspatial lainnya. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Mu Tianyang berkata, batu jiwa. Mendengar ini, Qin Fei yang segera meraih cincin interspatial dan memeriksanya. Benar saja, itu penuh dengan batu jiwa. Mu Tianyang berkata, totalnya 350 juta. 350 juta. Qin Fei yang tercengang. Meskipun pil ilahi tak terbatas empat simbol yang pertama dijual dengan harga setinggi 1 miliar, itu karena lunatic dan Feng Xi'an sedang bertarung. Saat pil kedua dilelang, Huo Yi dan saya juga bermain dengan Yu Ziji. Tapi Yu Ziji sepertinya telah menerima kabar bahwa kami menawar atas nama Feng Yuan, jadi dia dengan bijaksana mundur. Pil kedua hanya dijual seharga 400 juta. Sedangkan untuk pil ketiga, Huo Yi dan saya tidak menawar. Feng Xi'an juga tidak menawar. Hanya Yu Ziji yang bersaing dengan yang lain. Pada akhirnya, Yu Ziji mendapatkannya dengan harga 200 juta. Kata Mu Tianyang. Hanya 200 juta. Qin Fei yang mengerutkan kening. 200 juta itu sudah banyak, oke. Lagi pula, hanya dibutuhkan 100 juta batu jiwa untuk berkembang dari dewa perang yang sempurna menjadi dewa raja setengah langkah. Dengan kata lain, harga pil ilahi tak terbatas empat simbol telah naik dua kali lipat. Selain itu, di wilayah utara, berapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan ratusan juta batu jiwa sekaligus? Kata Mu Tianyang. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. 1 miliar, 400 juta, 200 juta. Secara total, tiga pil ilahi tak terbatas empat simbol yang dilelang kemarin bernilai total 1,6 miliar batu jiwa. Kami akan mendapat 800 juta. Kalau begitu, setelah dikurangi uang tutup mulut Huo Yi, kita hanya punya sisa 700 juta. Jadi, kita berdua masing-masing hanya bisa mendapat 350 juta. Kata Mu Tianyang. Kamu benar-benar memberinya uang tutup mulut. Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan sakit di hatinya. Uang tutup mulut Huo Yi adalah 50 juta per orang. Dengan kata lain, Huo Yi tidak melakukan apapun dan mengambil 100 juta batu jiwa dari dia dan Mu Tianyang. Bagaimana kalau dia tidak memberikannya pada kita? Jika benar-benar bocor bahwa pil ilahi tak terbatas empat simbol telah disempurnakan oleh kita, maka akan ada banyak masalah. Lebih baik mengeluarkan sejumlah uang untuk menutup mulutnya. Mu Tianyang tidak berdaya. Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Mu Tianyang melanjutkan, tetapi orang ini juga bijaksana. Saya jamin di masa depan, dia tidak akan datang dan memeras kita lagi. Jika seseorang tidak puas maka akan menimbulkan bencana yang fatal. Dia orang yang pintar, jadi dia pasti akan memikirkan hal ini. Kata Qin Fei yang. Mu Tianyang bertanya, kalau begitu aku akan pergi dan membuat rencana, lalu berangkat ke laut naga langit. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk, lalu membawa Mu Tianyang dan kastil abu-abu keluar dari alam kura-kura hitam, muncul di dalam gua. Mu Tianyang tidak menunda dan segera berbalik untuk pergi. Roh Artefak melihat ke belakang Mu Tianyang dan menyampaikan, orang ini tidak sederhana. Qin Fei yang tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Roh Artefak berkata, saya bisa merasakan aura berbahaya pada dirinya. Kamu cukup jeli. Orang ini memang tidak sederhana, karena dia juga memiliki artefak dewa yang menantang surga. Kata Qin Fei yang. Apa? Roh Artefak terkejut. Kapan Artefak Ilahi yang menantang surga menjadi begitu tidak berharga? Qin Fei yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Artefak Spasial Frenzy juga merupakan Artefak Ilahi yang menantang surga? Ya. Jawab Roh Artefak. Qin Fei yang tercengang. Dia hanya menebak-nebak, tapi dia tidak menyangka itu benar. Dan menurut dugaanku, Artefak Ilahi Spasial itu juga harus memiliki susunan waktu. Dan ini bukan susunan waktu tingkat rendah. Kata Roh Artefak. Pantas saja dia ingin menyembunyikannya dariku, takut aku masuk. Ternyata ada batasan waktunya. Qin Fei yang menganggup menyadari. Tunggu. Level rendah. Ada perbedaan antara susunan waktu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Qin Fei yang terkejut. Tentu saja ada. Kata Roh Artefak. Bagaimana? Qin Fei yang langsung tertarik. Tingkat tinggi, tingkat rendah. Susunan waktu tingkat rendah dapat mengubah aturan waktu, paling lama 10 tahun. 10 hingga 1000 tahun termasuk dalam rentang waktu tingkat menengah. Dan lebih dari 1000 tahun termasuk dalam susunan waktu tingkat tinggi. Roh Artefak menjelaskan. Apa? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Qin Fei yang terkejut. Kamu tidak pernah bisa membayangkan hal-hal di dunia ini. 1000 tahun bukanlah apa-apa. Dikatakan bahwa beberapa susunan waktu dapat mengubah aturan waktu, hingga 10.000 tahun. Kata Roh Artefak. Qin Fei yang tercengang. Suatu hari sama dengan 10.000 tahun, ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Qin Fei yang bertanya, lalu bagaimana cara mengatur susunan waktu? Roh Artefak berkata, eksistensi yang telah menguasai hukum waktu dapat mengatur susunan waktu. Kuasai hukum waktu. Qin Fei yang sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia memikirkan pedang darah Mutianyang dan bertanya, pembalikan waktu itu, apakah itu dianggap hukum waktu? Tentu saja. Jawab Roh Artefak. Kalau begitu, bukankah bilah darah itu juga bisa mengatur susunan waktu? Kalau begitu, mengapa Mutianyang pergi ke Menara Ilahi Emas Merah? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tentu saja, hal-hal seperti Artefak Ilahi tidak dapat mengatur rentang waktu. Misalnya, Tuhan ini tidak memiliki kemampuan ini. Kata Roh Artefak. Qin Fei yang tercengang dan bertanya, mengapa? Karena kekuatan hukum yang terkandung dalam Artefak Dewa diberikan oleh orang yang memalsukannya. Dengan kata lain, Roh Artefak seperti kita tidak sepenuhnya memahami kekuatan hukum. Tanpa pemahaman penuh tentang kekuatan hukum, tentu saja kita tidak dapat mengatur rentang waktu. Roh Artefak menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari. Maka hal ini dapat dijelaskan. Meskipun bila darah dapat menggunakan hukum waktu, ia belum sepenuhnya memahaminya, sehingga tidak dapat mengatur susunan waktu. Kalau begitu, Mutianyang hanya bisa memikirkan cara lain. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Mutianyang mungkin merencanakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya, hanya dia yang paranoid. Menjadi terlalu paranoid bukanlah hal yang baik. Hmm. Tiba-tiba. Roh Artefak terkejut dan mengirimkan transmisi suara, seseorang datang, Tuhan ini akan menghindarinya terlebih dahulu. Dengan itu, kastil abu-abu menyerbu ke laut Ki Qin Fei yang seperti kilat. Qin Fei yang terkejut dan melihat ke pintu batu. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, pintu batu itu dibuka, dan seorang wanita berbaju ungu muda perlahan masuk ke dalam gua. Qin Fei yang buru-buru melangkah maju dan membungkuk, murid Jiang Hautian menyapa Tuhan Istana. Itu benar. Orang yang datang adalah Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei yang dan berkata dengan marah, orang gila ini benar-benar terlalu ceroboh, dia benar-benar membawamu ke barat jauh. Untungnya, ini bukan masalah besar. Qin Fei yang tertawa, kakak senior lunatic juga ingin membawaku melihat dunia. Lalu apakah kamu melihat sesuatu? Sangguan Feng Lan bertanya. Qin Fei yang berkata, kami telah menyelidiki penyebab kematian para penegak hukum itu, mereka mati di tangan keraes di ujung barat. Sangguan Feng Lan berkata, Anda harus tahu bahwa Tuhan ini tidak menanyakan hal ini. Lalu ada apa? Qin Fei yang curiga. Long Tianyu telah dibawa ke istana sembilan surga olehmu, tahukah kamu? Jangan berpura-pura bodoh di depan Tuhan ini. Tuhan ini ingin mengetahui alasan transformasi bakat Long Tianyu. Kata Sangguan Feng Lan. Tuhan bertanya tentang ini. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, Tuhan, kami belum menyelidiki masalah ini dengan jelas. 2116. Aku tidak mengetahuinya. Gumam Sangguan Feng Lan. Dia perlahan berjalan ke ruang tamu dan duduk di kursi. Dia menatap Qin Fei yang dengan ekspresi yang sangat tidak ramah dan berkata, Apakah kamu menganggapku bodoh? Saya tidak akan berani. Qin Fei yang buru-buru membungkuh. Menurutku kamu tidak menganggapku serius. Sangguan Feng Lan membenturkan telapak tangannya ke sandaran tangan kursi. Wajahnya penuh amarah saat dia berteriak. Kamu bahkan bisa membaca ingatan Ryuko Yang. Aku tidak percaya kamu tidak bisa membaca ingatan Long Tianyu. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Dia tidak menyangka masalah Ryuko Yang akan menyebar ke telinga Sangguan Feng Lan begitu cepat. Meskipun saat itu, ketika dia mengendalikan Ryuko Yang, dia tidak menyebutkan nama teknik bonekanya, semua orang tidak bodoh. Mereka pasti akan mengira itu adalah semacam teknik rahasia. Sangguan Feng Lan tersenyum dingin dan berkata dengan penuh arti, Aku juga tidak menyangka kamu benar-benar memiliki teknik rahasia seperti itu. Saya. Qin Fei yang sedikit bingung. Sangguan Feng Lan berteriak, Saya ingin mendengar kebenaran. Ini. Qin Fei yang ragu-ragu sejenak, mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, akan ku beritahukan padamu. Aku telah membaca ingatan Long Tianyu dan juga mengetahui bahwa alasan transformasi bakatnya adalah karena artefak suci. Artefak ilahi. Sangguan Feng Lan terkejut. Jawaban ini sedikit tidak terduga. Ya. Di bagian terdalam dari tanah paling barat, terdapat artefak dewa. Saat Frenzy dan saya bergegas ke sana, kami juga melihat artefak dewa itu. Tetapi artefak ilahi itu terlalu menakutkan. Kami sama sekali bukan tandingannya dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Kata Qin Fei yang. Artefak dewa macam apa? Sangguan Feng Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah kastil kuno berwarna abu-abu. Ia mengendalikan kekuatan kematian dan dapat merebut vitalitas serta mengikis jiwa ilahi. Kata Qin Fei yang. Rebut vitalitas. Mengikis jiwa ilahi. Gumam sangguan Feng Lan. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya sedikit gemetar dan dia bertanya, apakah kamu yakin itu kekuatan kematian? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimana mungkin? Sangguan Feng Lan tiba-tiba berdiri, memandang Qin Fei yang, dan berkata dengan suara yang dalam, hanya kamu dan Frenzi yang tahu tentang masalah ini. Ya. Jawab Qin Fei yang. Namun, dia sedikit bingung. Tahukah sangguan Feng Lan asal mula kastil abu-abu? Dan. Sangguan Feng Lan awalnya ingin pergi, tapi dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat Qin Fei yang dan berkata, ketika orang gila kembali, suruh dia membawa Long Tianyu menemuiku. Lupakan. Saya pribadi akan mengirim pesan, S. Aku, Nya. Tanpa A. Apa T. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tidak, fans. Sosok abu-abu buram muncul. Itu adalah semangat kastil abu-abu. Roh itu memandang Qin Fei yang dan berkata dengan cemas, Qin Fei yang, jangan biarkan dia melihat Tianyu. Mengapa? Kamu benar-benar mengenalnya. Qin Fei yang terkejut. Aku kenal dia. Dan kami punya dendam. Jika Tianyu jatuh ke tangannya, dia tidak akan bersenang-senang. Roh itu berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Jika Roh itu memberitahunya sebelumnya bahwa dia memiliki dendam dengan sangguan Feng Lan, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, dia bisa saja membuat senjata dewa dan kemudian memberitahu frenzi, dan sangguan Feng Lan tidak akan bisa mengetahuinya. Sudah terlalu lama, aku tidak memikirkannya sekarang. Saat aku mendengar kata-kata terakhirnya, aku menyadari ada yang tidak beres, jadi aku memikirkannya baik-baik dan mengingat dendam yang ada padanya. Roh itu menghela nafas. Qin Fei yang berkata dengan curiga, lalu apa dendam di antara kalian berdua? Mengapa kamu begitu bingung? Dendam ini tidak biasa. Begini, kalian berdua bisa dianggap musuh hidup dan mati. Kata Roh itu. Musuh hidup dan mati. Bagaimana kamu bisa melupakan masalah serius seperti ini? Saya sangat mengagumi Anda. Qin Fei yang sangat terdiam. Kita akan membicarakannya nanti. Cepat pikirkan cara untuk memberitahu frenzi agar menyembunyikan Tianyu. Semangat itu mendesak. Qin Fei yang berkata tanpa daya, saya tidak membuat kontrak dengan frenzi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tianyu tidak bisa memasuki istana surga ke-9 lagi. Kata Roh itu. Jangan khawatir. Masalah ini belum mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan. Qin Fei yang menunduk dan merenung. Meskipun Rohnya cemas, itu tidak mengganggu Qin Fei yang. Sesaat kemudian, Qin Fei yang akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Roh itu sambil tersenyum, biarkan Long Tianyu kembali. Apakah kamu bercanda? Roh itu berkata dengan marah. Jangan cemas. Biarkan aku menyelesaikannya. Meskipun hubunganmu dengan Long Tianyu tidak dangkal, hanya frenzi dan aku yang tahu tentang masalah ini, sangguan Feng Lan tidak tahu apa-apa. Masyarakat di desa juga tidak tahu apa-apa. Jadi, selama frenzi dan aku tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli bagaimana sangguan Feng Lan menyelidikinya, dia tidak akan mengetahui hubungan sebenarnya antara kamu dan Long Tianyu. Qin Fei yang tersenyum. Roh itu merenung sejenak dan bertanya, lalu, saat Long Tianyu kembali, sangguan Feng Lan akan menginterogasinya. Pada saat itu, kami akan diam-diam memberitahu Long Tianyu bahwa kamu hanya bertemu dengannya sekali dan tidak tahu mengapa kamu membantunya. Dia masih anak-anak, sangguan Feng Lan tidak akan mengira dia akan berbohong. Dengan cara ini, sangguan Feng Lan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Paling-paling, dia akan mengirim seseorang untuk mengawasinya secara diam-diam. Dan seperti yang kuduga, sangguan Feng Lan pasti akan membuat pengecualian dan membiarkan Long Tianyu tinggal di istana surga ke-9. Karena lebih mudah mengawasinya di istana langit ke-9. Qin Fei yang tersenyum. Kita tidak hanya bisa menyelesaikan krisis ini, tapi kita juga bisa tinggal di istana surga ke-9. Mendengar kamu mengatakan itu, itu bukan ide yang buruk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Roh itu merenung sejenak dan mengangguk. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Kamu pergi dan memulihkan diri dulu. Aku akan pergi ke stairway to heaven sekarang dan menunggu Frenzy dan Long Tianyu. Kata Qin Fei yang. Roh itu menghilang dalam sekejap. Qin Fei yang juga berbalik dan terbang keluar gua, menuju tangga menuju surga. Hari sudah malam ketika mereka keluar dari Far West Land. Qin Fei yang dan Frenzy tinggal di desa sebentar sebelum kembali ke istana surga ke-9. Dengan kata lain, saat itu masih malam hari. Langit istana langit ke-9 berbeda dengan tanah barat jauh. Bulan Purnama ada di langit dan bintang-bintang bersinar terang. Saat Qin Fei yang meninggalkan gua, sosok lain terbang keluar dari gua nomor 4. Itu adalah Huo Yi. Kenapa kamu masih kehabisan di tengah malam? Seharusnya ini bukan sesuatu yang baik. Mari kita ikuti dan lihat. Huo Yi memandang punggung Qin Fei yang dengan curiga. Dia menggumamkan beberapa kata dan diam-diam memasuki pegunungan di bawah, mengikuti di belakang Qin Fei yang. Qin Fei yang, seseorang mengikutimu. Di langit. Qin Fei yang tidak menyadari Huo Yi mengikutinya. Namun, roh alat segera menemukannya dan diam-diam memberitahu Qin Fei yang. Apa? Seseorang mengikutiku. Qin Fei yang terkejut. Jangan melihat ke belakang. Dia bersembunyi di pegunungan di bawah. Tetapi tingkat kultivasi orang ini tampaknya agak lemah. Dia adalah dewa perang yang sempurna. Kata roh itu. Dela perang yang sempurna. Qin Fei yang tercengang. Licik. Dan dia dewa perang yang sempurna. Sesosok segera muncul di benak Qin Fei yang. Dia berpikir, dari mana asalnya. Artifak spirit berkata, itu adalah tempat tinggal keempat di sebelahmu. Itu benar-benar dia. Qin Fei yang tidak bisa menahan sakit kepala. Kamu kenal dia. Roh itu bertanya. N. Namanya Huo Yi. Kami memasuki istana Empyrean bersama-sama. Hubungan kita. Tidak apa-apa. Pikir Qin Fei yang. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun kultivasi orang ini lemah, dia memberi saya perasaan krisis yang besar. Perasaan krisis ini tidak kalah dengan artefak ilahi Mutian Yang yang menentang surga. Roh itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Qin Fei yang diam-diam terkejut. Dia tahu bahwa Huo Yi tidak sederhana, tapi dia tidak menyangka dia akan bersembunyi begitu dalam. Roh itu berkata, saya agak bingung sekarang. Bingung tentang apa? Qin Fei yang curiga. Saya bingung. Mengapa orang-orang yang Anda kenal semuanya misterius dan tak terduga? Roh itu bingung. Frenzy, Mutian Yang, Huo Yi, masing-masing lebih misterius dari yang lain. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya saat mendengar ini. Sebenarnya aku juga cukup bingung. Momo-ngomong, apa kamu punya dendam dengan Sangguan Feng Lan? Sangguan Feng Lan belaka bukanlah apa-apa. Roh itu segera tersenyum menghina. Apa maksudmu? Qin Fei yang penasaran. Ini adalah rahasia untuk saat ini. Kata Roh itu. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Bukankah ini sengaja membangkitkan nafsu makannya? Tetapi karena Roh itu tidak mau mengatakannya, dia tidak bisa memaksakannya. Bagaimanapun, itu adalah makhluk iblis yang menentang surga dan memiliki sifat pemarah. Membuat marah keberadaan seperti itu tidak akan ada gunanya baginya. Tidak lama kemudian, Qin Fei yang bergegas ke puncak tangga langit dan melihat ke bawah. Dia tidak turun dan hanya menunggu di atas. Waktu berlalu dengan tenang. Saudara muda Jiang, mengapa kamu berdiri di sini? Selama periode ini, banyak murid kembali dari luar dan melihat Qin Fei yang berdiri di sini sendirian. Mereka tidak bisa tidak bertanya. Melihat pemandangan. Inilah jawaban Qin Fei yang. Tidak peduli siapa yang bertanya, inilah jawabannya. Murid-murid itu sedikit terdiam. Pemandangan apa yang bisa dilihat? Tapi sekarang, Qin Fei yang juga merupakan tokoh terkenal di Istana Empirean, dan dia bahkan mendapat perlindungan dari orang gila, jadi tidak ada yang berani bertanya lebih banyak. Mereka menyapanya, menunjukkan sedikit keramahan, lalu pergi. Tanpa disadari, saat itu sudah tengah malam. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama sekali, kenapa dia belum kembali? Qin Fei yang secara bertahap mengerutkan alisnya. Roh itu berkata dengan cemas, mungkinkah dia menghadapi bahaya? Itu tidak berbahaya. Lagi pula, ini Istana Empirean, siapa yang tidak tahu nama Matman? Menyentuhnya sama saja dengan mendekati kematian. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan tersenyum pahit. Aku seharusnya memikirkannya. Memikirkan apa? Kata Roh itu. Dengan karakter Matman, bagaimana dia bisa kembali hanya karena kita memintanya. Dia bukan orang yang penurut. Dan dia tidak bodoh. Sangguan Feng Lan terburu-buru mencarinya, dia pasti akan curiga. Jangan khawatir untuk saat ini, kembalilah dan berkultivasi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, berbalik, dan terbang. Setelah kembali ke kediaman guanya, dia langsung memasuki kastil kuno untuk bercocok tanam di pengasingan. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi, yang mengikuti sepanjang jalan, berdiri di pintu masuk gua kediaman Qin Fei yang dengan wajah tercengang. Dia berlari ke Sky Stairway, tidak melakukan apapun, dan berlari kembali. Apakah dia bosan? 2.117 Hari Berikutnya Dini Hari Seperti biasa, Qin Fei yang memasuki resource hall pagi-pagi sekali untuk bekerja. Adik laki-laki Jiang, apa yang kamu lakukan selama dua hari ini? Apakah kamu meminta izin dari kepala balai? Yang berbicara adalah seorang wanita berkulit putih, bernama Wang Yun. Tingginya sekitar 1,8 meter, bertubuh tinggi, dan terlihat cukup bagus. Ketika Qin Fei yang dan dua orang lainnya pertama kali memasuki aula sumber daya, wanita inilah yang bertanggung jawab memimpin mereka. Dan dia satu-satunya wanita di resource hall. Lebih-lebih lagi, sikap Wang Yun yang biasa terhadap orang lain juga sangat baik, jadi dia sangat populer di kalangan semua orang. Meninggalkan Qin Fei yang sedang mengatur akunnya. Mendengar kata-kata Wang Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Wang Yun dengan curiga. Apakah kamu tidak tahu? Kemanapun kita pergi, orang-orang di resource hall harus meminta izin dari hall master terlebih dahulu. Kata Wang Yun. Ini. Qin Fei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu. Wang Yun terkejut, dan menghela nafas, ini salahku, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Qin Fei yang mengerutkan kening, ini seharusnya bukan masalah besar, kan? Masalah ini bisa dikatakan kecil, tapi bisa juga dikatakan besar. Tergantung apakah ketua balai akan melanjutkan masalah ini atau tidak. Saya juga bertanya-tanya mengapa ekspresi kepala balai begitu jelek dua hari ini. Sekarang aku akhirnya mengerti. Itu karena kamu lari dengan matman tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wang Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku akan memperhatikannya lain kali. Qin Fei yang tersenyum malu. Ya. Wang Yun mengangguk. Titik. Saat ini, empat murid pelataran dalam berjalan bersama. Salah satu dari mereka mengambil ramuan obat dan menyerahkannya kepada Wang Yun dengan kedua tangannya. Dia bertanya dengan antisipasi, lihat ramuan obat ini, berapa banyak batu jiwa yang bisa ditukar. Wang Yun mengambil ramuan obat dan melihatnya dengan cermat. Bunga emas ini seukuran telapak tangan. Setiap kelopak tampak seperti terbuat dari emas, mempesona dan mempesona. Yang lebih aneh lagi adalah benang sari di tengah kelopaknya tersusun dalam pola yang tampak seperti naga dewa. Qin Fei yang tanpa sengaja melirik bunga emas itu, tetapi hanya dengan sekali pandang, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya adalah bunga dewa naga. Salah satu bahan untuk menyempurnakan pil roh primordial jiwa naga. Wang Yun mengamati sebentar dan juga menyadari bahwa itu adalah bunga dewa naga. Jejak keterkejutan muncul di matanya yang cerah. Dia memandang keempat murid itu dan tersenyum. Bunga dewa naga, seratus ribu batu jiwa. Sebenarnya ada seratus ribu. Mereka berempat sangat gembira. Qin Fei yang meletakkan buku rekening di tangannya dan berjalan ke sisi Wang Yun. Tanpa mengedipkan mata, dia tersenyum dan berkata, kakak senior Wang Yun, bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Wang Yun menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang meraihnya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Setelah konfirmasi berulang kali, dia memastikan bahwa ini memang bunga dewa naga. Langsung, hatinya mulai terbakar. Bunga dewa naga ini tidak bisa masuk ke resource hall. Ini karena begitu mereka memasuki resource hall, mereka akan disimpan di perbendaharaan resource hall. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk mengeluarkannya. Kalian berempat, aku menawarkan 400 ribu batu jiwa untuk bunga dewa naga ini. Jika kalian bersedia menjualnya kepadaku, temui aku di gua malam ini. Qin Fei yang mengirimkan transmisi suara. Mereka berempat senang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara Qin Fei yang di benak mereka, dan ekspresi mereka terkejut. Qin Fei yang berpikir dalam hati, 400 ribu batu jiwa dan 100 ribu batu jiwa, mana yang lebih berharga, saya tidak perlu mengatakannya, kalian semua harus tahu. Jelas, jelas. Karena kakak senior jiang menginginkannya, maka kami secara alami akan menjualnya kepada kakak senior jiang. Pria yang memimpin berpikir. Qin Fei yang diam-diam tertawa dan berkata, Baiklah, temui aku di gua malam ini. Baiklah. Pria itu menjawab, lalu terbatuk kering dan mengulurkan tangannya, saya tiba-tiba tidak ingin menjualnya, tolong kembalikan bunga dewa naga kepada saya. Hmm. Wang Yun terkejut, dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak ingin menjualnya? Laki-laki itu berkata, jika anda tidak ingin menjualnya, maka anda tidak ingin menjualnya, mengapa anda punya banyak alasan? Baiklah. Wang Yun menghela nafas tak berdaya, dengan enggan melihat bunga dewa naga, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, Saudara muda jiang, kembalikan kepada mereka. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan menyerahkan bunga dewa naga kepada pria itu. Setelah pria itu menyingkirkan bunga dewa naga, dia diam-diam berkata, Saudara senior jiang, masalah ini sudah selesai, kami akan mencarimu malam ini. N. Qin Fei yang diam-diam menjawab. Mereka berempat saling memandang, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Sayang sekali. Wajah Wang Yun dipenuhi penyesalan. Sungguh disayangkan, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, resource hall kami tidak memaksa orang untuk membeli atau menjual. Qin Fei yang tertawa. Wang Yun mengangguk. Kalian datang pagi-pagi sekali. Pada saat ini, Mu Tianyang dan Huo Yi berjalan berdampingan ke resource hall dengan senyuman di wajah mereka. Bukannya kami datang lebih awal, tapi kalian datang terlambat. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mu Tianyang berkata, ada alasan mengapa kami datang terlambat. Iya. Huo Yi mengangguk. Apa alasannya? Qin Fei yang dan Wang Yun memandang mereka berdua dengan curiga. Anggota staff lain yang sibuk juga datang dengan rasa ingin tahu. Mu Tianyang tertawa, Pagi-pagi sekali, kami menerima kabar bahwa Kota Naga Langit sedang dalam kekacauan. Kota Naga Langit sedang dalam kekacauan. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Huo Yi tersenyum misterius, kalian tidak akan pernah menebak mengapa Kota Naga Langit berada dalam kekacauan. Jangan membuat kami tegang, cepat katakan. Wang Yun berkata dengan marah. Huo Yi terkekeh dan berkata, Orang gila. Orang gila. Semua orang tercengang. Iya. Saya dengar dia membunuh ratusan orang dalam satu malam. Kata Huo Yi. Apa? Bunuh begitu banyak orang. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang saling memandang. Mu Tianyang dan aku pergi untuk menyelidiki. Orang-orang yang dia bunuh pada dasarnya adalah orang-orang busuk yang suka menjadi sombong, lalim, dan menindas orang lain. Kata Mu Tianyang. Eh. Dia benar-benar pergi untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Semua orang tercengang. Berita tentang orang gila yang mengatakan bahwa dia akan melenyapkan kejahatan bagi rakyat telah menyebar di Istana Sembilan Surga. Tapi semua orang mengira dia hanya bercanda. Namun mereka tidak menyangka dia akan benar-benar melakukannya. Biar ku beritahu kalian, orang-orang di Kota Naga Langit sedang panik. Orang-orang sombong di masa lalu, terutama para playboy, itu seperti tikus, patuh bersembunyi di rumah, tidak berani keluar, takut bertemu orang gila. Huo Yi tertawa. Sebenarnya ini bagus. Aku sangat memahami para playboy di Kota Naga Langit itu, masing-masing dari mereka lebih sombong dari siapapun, mereka seharusnya sudah dibasmi sejak lama. Wang Yun mendengus dingin. Mu Tianyang berkata dengan curiga, kakak senior Wang Yun, mendengarkan kata-katamu, mungkinkah kamu juga berasal dari keluarga di Kota Naga Langit? Tidak-tidak-tidak. Wang Yun segera melambaikan tangannya dan tertawa, bagaimana saya bisa memiliki latar belakang keluarga seperti itu. Hanya saja sebelum saya memasuki Istana Sembilan Surga, saya bekerja di beberapa restoran di Kota Naga Langit dan melihat banyak playboy. Jadi begitu. Mu Tianyang tiba-tiba mengerti. Tempat yang sering dikunjungi para playboy tidak diragukan lagi adalah restoran besar, jadi wajar jika Wang Yun, yang pernah bekerja di restoran sebelumnya, memahaminya. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kalian semua tidak ada hubungannya? Tiba-tiba, sebuah suara tegas terdengar. Wajah semua orang berubah saat mereka buru-buru kembali ke pos masing-masing. Karena pemilik suara itu adalah Feng Yuan. Feng Yuan berjalan ke Istana Sumber Daya dengan langkah besar, dan memandang semua orang dengan muram. Semua orang menundukkan kepala, sibuk dengan barang-barang di tangan mereka, tidak berani menatap Feng Yuan. Jiang Hao Tian. Tiba-tiba, Feng Yuan memandang Qin Fei Yang. Tuan Istana. Qin Fei Yang segera berdiri dan menatap Feng Yuan. Lumayan, sudah berapa hari kamu berada di Resource Palace. Anda sebenarnya berani mengabaikan keberadaan saya. Feng Yuan berkata dengan marah. Murid tidak berani. Qin Fei Yang menunduk dan berkata, Sepertinya orang tua ini akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Kamu menyebut ini tidak berani. Aku memintamu pergi ke pavilion harta karun untuk menawar pil ilahi tak terbatas empat simbol, tapi bagaimana denganmu. Kamu benar-benar meninggalkan jabatanmu dan bermain-main dengan matman. Menurutmu apa Resource Palace ku? Kamu datang dan pergi sesukamu. Feng Yuan berteriak. Tuan Istana, masalah ini disebabkan oleh kurangnya pertimbangan murid, tetapi murid tidak punya pilihan. Orang gilalah yang bersikeras menyeret murid ke sana. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Dia menyuruhmu pergi, jadi kamu pergi. Apakah kamu seekor anjing di sisinya? Sangat patuh. Kata Feng Yuan. Wajah Qin Fei Yang menjadi dingin dan berkata, Tuan Istana, masalah ini memang kesalahan murid, tapi tolong jangan sakiti orang lain. Lelucon yang luar biasa. Sebagai kepala istana dari Istana Sumber Daya, jangan bilang aku tidak punya hak untuk memberimu pelajaran. Feng Yuan tertawa dengan marah. Tentu saja Tuan Istana berhak. Tapi apa yang akan aku lakukan dengan matman? Saya yakin Istana Guru juga tahu di dalam hatinya. Bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, kamu harus jelas bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Sangguan Feng Lan. Kata Qin Fei Yang. Lancang. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menggunakan Sangguan Feng Lan untuk menekan orang tua ini? Feng Yuan sangat marah. Murid tidak bermaksud seperti itu. Apa yang saya katakan hanyalah kebenaran. Jika kepala istana bersikeras untuk melanjutkan masalah ini, Anda bisa pergi ke Sangguan Feng Lan atau Tetua Agung. Karena ini juga merupakan perintah dari Tetua Agung. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata tua Feng Yuan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan Tetua Agung. Melihat reaksi Feng Yuan, mata Qin Fei Yang sedikit berkedip. Tampaknya Feng Yuan tidak tahu tentang masalah antara Long Tianyu dan Kastil Abu-Abu. Wang Yun. Tiba-tiba, Feng Yuan berteriak. Tuan Istana Tuan. Tubuh halus Wang Yun gemetar, dan dia segera berlari ke arah Feng Yuan. Feng Yuan segera menamparkan wajah Wang Yun dengan keras. En. Qin Fei Yang menatap Feng Yuan. Kenapa dia memukul Wang Yun? Wang Yun menutupi pipinya yang terbakar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mu Tianyang dan yang lainnya juga curiga. Feng Yuan memandang Wang Yun dan berkata, ketika Jiang Hau Tian memasuki Istana Sumber Daya, Anda bertanggung jawab untuk memimpinnya, bukan? Wang Yun mengangguk. Tamparan. Feng Yuan menamparkan wajah Wang Yun lagi, dan berkata, lalu apakah kamu memberitahunya bahwa sebelum meninggalkan Istana Sumber Daya, dia harus meminta izin padaku terlebih dahulu. Wang Yun menggelengkan kepalanya. Tamparan. Feng Yuan menamparnya lagi, dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apakah kamu pantas dihukum? Ya. Wang Yun mengangguk, tidak berani melawan sama sekali. Dia bahkan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Melihat Wang Yun dipukuli, wajah Qin Fei Yang menjadi semakin suram. Feng Yuan jelas-jelas melampiaskan kemarahan pribadinya. Dengan sangguan Feng Lan dan Tetua Agung, kedua gunung ini, Feng Yuan tidak berani melakukan apapun padanya. Tetapi jika dia menyerah seperti ini, maka dia, sebagai kepala istana dari Istana Sumber Daya, akan kehilangan muka, jadi dia pergi mencari Wang Yun. Dengan kata lain, Wang Yun menjadi karung tinju miliknya. 2.118 Dan Wang Yun bukanlah Qin Fei Yang. Menghadapi Feng Yuan yang kuat, dia tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Feng Yuan menamparkan wajahnya satu demi satu. Setelah lebih dari selusin tamparan, pipi Wang Yun sudah berdarah. Kemarahan di hati Qin Fei Yang menjadi semakin intens. Qin Fei Yang, jangan impulsif. Hati-hati atau dia akan membalasmu dengan tamparan. Dengan kondisinya saat ini, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Saat itu, kamu pasti akan berdarah. Mu Tian Yang melihat situasinya tidak baik dan buru-buru mengirimkan suaranya. Jadi bagaimana jika aku berdarah? Apakah kamu ingin aku melihat seorang wanita dipukuli demi aku? Kalau begitu, apakah aku masih laki-laki? Qin Fei Yang diam-diam mendengus dan bergegas maju seperti kilat, meraih pergelangan tangan Feng Yuan. Jiang Hao Tian. Ekspresi semua orang berubah. Terutama Wang Yun, yang memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan membela dirinya dan menyinggung Feng Yuan. Melihat Feng Yuan, dia juga terlihat tidak percaya. Beraninya dia bersikap sombong di depannya. Master Resource Hall yang bermartabat, dengan posisi dan kekuasaan yang tinggi, sebenarnya mempersulit seorang murid. Apakah Anda tidak takut ditertawakan? Qin Fei Yang mencibir. Untayan api kemarahan langsung muncul di mata Feng Yuan. Ini jelas memprovokasi dia. Jiang Hao Tian, jangan kasar. Ini salahku sejak awal. Memang benar kalau aku dihukum. Pergi sekarang. Ekspresi Wang Yun tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berteriak. Qin Fei Yang menutup telinga dan memandang Feng Yuan, jika ada sesuatu, datanglah padaku. Jangan mempersulit orang yang tidak ada hubungannya. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Feng Yuan tertawa karena sangat marah dan berkata, hanya berdasarkan tindakanmu yang menyinggung atasanmu, sudah cukup bagimu untuk mati dalam kematian yang menyedihkan. Menyinggung. Saya baru saja mengucapkan beberapa kata keadilan dan itu disebut menyinggung. Tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya di istana surga ke-9? Kata Qin Fei Yang. Lidah yang tajam. Namun, betapapun fasihnya kamu, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman hari ini. Sekarang, aku akan menghukummu sesuai hukum. Mata Feng Yuan melonjak karena niat membunuh. Ini buruk. Mutianyang merasakan hawa dingin di hatinya. Feng Yuan sudah memiliki niat membunuh, dan tidak ada yang bisa membujuknya sebaliknya. Orang ini sangat bodoh. Mengetahui bahwa Feng Yuan telah mencari kesempatan untuk menyingkirkannya, dia tetap berinisiatif untuk bertemu dengannya. Menurut hukum. Tapi saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, seorang wanita dengan gaun ungu muda perlahan masuk ke Ola Sumberdaya. Itu adalah sangguan Feng Lan. Salam, ketua balai penegakan hukum. Semua orang segera membungkuk. Qin Fei Yang juga dengan cepat melepaskan pergelangan tangan Feng Yuan dan berbalik memberi hormat pada sangguan Feng Lan. Feng Yuan mengangkat alisnya. Kenapa wanita ini lagi? Setiap kali dia ingin menyerang Qin Fei Yang, wanita ini akan selalu melompat keluar dan ikut campur. Hallmaster Feng Yuan, penegakan hukum adalah kekuatan dari balai penegakan hukum kami. Tampaknya tidak ada hubungannya dengan Ola Sumberdaya Anda, bukan? Sangguan Feng Lan melirikin Fei Yang dan tersenyum pada Feng Yuan. Feng Yuan berkata, Apakah saya tidak berhak menghukum orang-orang di ruang sumber daya saya yang melakukan kesalahan? Itu tergantung bagaimana kamu melihatnya. Secara pribadi, mereka adalah bawahanmu. Kamu punya hak untuk menghukum mereka. Tetapi di depan umum, selama para murid istana Ji Utian, dimanapun mereka berada, tidak peduli kesalahan apapun yang mereka lakukan, mereka harus diserahkan ke balai penegakan hukum saya. Kata sangguan Feng Lan. Feng Yuan berkata dengan marah, Apakah kamu sengaja melawanku? Saya tidak akan berani. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu pada Jiang Haotian, tapi aku tidak menyangka akan melihat adegan ini. Omong-omong, apa sebenarnya yang membuat Hallmaster Feng Yuan begitu marah? Sangguan Feng Lan tampak penasaran. Wajah Feng Yuan muram. Qin Fei Yang berkata, Tuan Balai, masalah ini disebabkan oleh saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak senior Wang Yun. Jiang Haotian, diamlah. Jika kamu mengatakannya, itu pasti akan membuat Hallmaster Feng Yuan semakin marah. Wang Yun buru-buru mengirimkan suaranya. Jangan takut. Kami adalah murid istana Jiutian, bukan budaknya. Mengapa kami harus diintimidasi olehnya? Qin Fei Yang mendengus dingin, memandang sangguan Feng Lan, dan berkata dengan hormat, Tuan Balai, inilah yang terjadi. Kemarin lusa, saya pergi keluar dengan kakak senior Feng Xi dan tidak bertanya kepada guru balai Feng Yuan sebelumnya, jadi dia sangat tidak puas. Tetapi sebelum itu, saya telah mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan saya, tetapi Hallmaster Feng Yuan tidak membiarkannya begitu saja. Dia bahkan mengancam akan membunuhku. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan keluhan. Jadi karena ini, sangguan Feng Lan tiba-tiba mengerti, menoleh ke arah Feng Yuan, dan berkata, Ini ideku. Feng Yuan memandang Qin Fei Yang dengan dingin, lalu menatap sangguan Feng Lan dan berkata, Bagaimanapun, Jiang Houtian adalah anggota Allah sumber daya saya. Anda membiarkan dia keluar untuk melakukan sesuatu, karena sopan santun dan rasa hormat, bukankah Anda harus memberitahu saya? Di muka, Ini memang kurangnya pertimbanganku. Tapi aku tidak bisa menahannya. Tetua Agunglah yang mendesaku. Aku tidak terlalu banyak berpikir. Saya juga berpikir ini hanya masalah kecil, tapi saya tidak berharap Hallmaster Feng Yuan begitu peduli. Kata sangguan Feng Lan. Artinya sudah jelas. Jika Anda tidak bahagia, carilah Tetua Agung. Jangan jadikan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Dan dia bahkan mengejek Feng Yuan. Itu adalah masalah kecil, namun dia masih meributkan hal itu. Dia berpikiran terlalu sempit. Bagus-bagus-bagus. Karena ini perintah Tetua Agung, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi Wang Yun, dia tidak memenuhi tugasnya untuk mengajar para pendatang baru dengan baik, jadi dia tidak bisa lagi tinggal di Aula Sumberdaya. Wang Yun, mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota Aula Sumberdaya. Setelah menyerahkan pekerjaan di tanganmu, kamu dapat pergi sendiri. Setelah Feng Yuan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke lantai dua. Wajah Wang Yun pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa karena kesalahan sekecil itu, dia akan dikeluarkan dari Ruang Sumberdaya. Qin Fei Yang baru saja menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun Frenzilah yang memaksanya pergi ke barat jauh, pada akhirnya Wang Yun kehilangan pekerjaan karena dia orang yang menyedihkan. Bagaimana kalau begini, kebetulan saya kekurangan orang di Departemen Penegakan Hukum. Setelah serah terima, Anda bisa melapor ke Balai Penegakan Hukum. Tapi saat Qin Fei Yang sedang memikirkan bagaimana cara berbaikan dengan Wang Yun, suara Sangguan Feng Lan tiba-tiba terdengar. Apa? Tubuh Feng Yuan menegang dan menoleh untuk menatap Sangguan Feng Lan dengan marah. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengangkat kepalanya dan menatap Sangguan Feng Lan dengan heran. Wang Yun sendiri terlihat tidak percaya. Pergi ke Balai Penegakan Hukum. Kita harus tahu bahwa memasuki Balai Penegakan Hukum lebih sulit daripada memasuki Balai Sumberdaya. Selama seseorang cukup pintar, ia akan memiliki kesempatan untuk memasuki ruang sumber daya. Tapi Balai Penegakan Hukum. Seseorang tidak hanya harus memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi juga keberanian dan kesetiaan yang luar biasa kepada Istana Sembilan Surga. Bagaimanapun, orang-orang di Balai Penegakan Hukum memiliki kekuatan untuk membunuh para murid. Pendeknya, memasuki Balai Penegakan Hukum sama sulitnya dengan naik ke surga. Dan perlakuan di Balai Penegakan Hukum lebih baik daripada di Balai Sumberdaya. Karena itu, para murid Istana Sembilan Surga sangat takut dengan Balai Penegakan Hukum, namun mereka juga sangat bersemangat untuk memasuki Balai Penegakan Hukum. Wang Yun merasa bahwa dia telah kehilangan harapan dalam hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa segera setelah itu, kue yang lebih besar akan jatuh. Itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi, tidak nyata. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kakak Senior Wang Yun, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Hallmaster Sangguan? Wang Yun gemetar dan buru-buru berlutut, dengan sungguh-sungguh berkata, Terima kasih, Tuan Balai Guru, murid ini akan setia sampai mati dan tidak akan mengecewakan penghargaan Tuan Balai Guru. Sangguan Feng Lan tersenyum dan berkata, Kamu harus setia pada Istana Sembilan Surga, bukan aku. Ya, murid ini akan mengingatnya. Wang Yun menjawab dengan hormat. Sangguan Feng Lan berkata, Bangun. Wang Yun bangkit, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Namun, ada satu orang di tempat kejadian yang wajahnya sangat jelek. Orang ini adalah Feng Yuan. Setelah mengusir Wang Yun keluar dari aulah sumber daya, Sangguan Feng Lan segera membawa Wang Yun ke aulah penegakan hukum. Bukankah ini jelas-jelas menyangkal wajahnya? Wanita bau, tunggu saja. Dia diam-diam mendengus dingin, dan dengan perut penuh amarah, dia menghilang dari lantai dua tanpa menoleh ke belakang. Titik. Sangguan Feng Lan melihat punggung Feng Yuan, lalu menatap Wang Yun dan berkata, kamu bisa menyerahkannya. Iya. Wang Yun menganggup dengan hormat, menoleh untuk melihat Kin Feiyang, dan tersenyum, Saudara muda Jiang, ayo pergi dan serahkan. Sangguan Feng Lan berkata, pergilah dan serahkan kepada orang lain, ada yang ingin saya tanyakan pada Jiang Haotian. Ah. Wang Yun memandang Sangguan Feng Lan dengan heran. Mutian Yang mengirimkan transmisi suara, Saudara Huo, wanita ini tampaknya tidak memiliki penglihatan yang baik. Memang. Jelas, Sangguan Feng Lan membantunya karena Jiang Haotian, tapi dia tidak memahaminya. Huo Yi diam-diam berkata, Wang Yun memang tidak memahaminya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sangguan Feng Lan dan memikirkan bagaimana Sangguan Feng Lan melindungi Kin Feiyang sebelumnya, dia langsung mengerti. Dia memandang Kin Feiyang dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbalik dan berjalan menuju Huo Yi dan Mutian Yang. Jiang Haotian, keluarlah. Kata Sangguan Feng Lan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Resource Hall. Kin Feiyang menghela nafas tanpa daya, lalu mengikuti dengan langkah besar. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Sangguan Feng Lan datang mencarinya karena Frenzy dan Long Tianyu. Berjalan keluar dari Resource Hall, Kin Feiyang mengikuti Sangguan Feng Lan dan terbang ke puncak gunung terdekat tanpa siapapun. Sangguan Feng Lan berkata, Anda pasti pernah mendengar tentang apa yang dilakukan Frenzy di kota Naga Langit. Saya sudah mendengar sedikit. Kin Feiyang mengangguk. Sangguan Feng Lan berkata dengan penuh arti, setelah menerima pesanku, dia sebenarnya tidak membawa Long Tianyu kembali, ini seharusnya tidak mudah. Bagaimana saya tahu? Kin Feiyang sedikit polos. Teruslah berpura-pura. Sangguan Feng Lan memandangnya dengan main-main. Aku tidak melakukannya. Wajah Kin Feiyang penuh ketidakberdayaan. Sangguan Feng Lan tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan marah, bukankah kamu yang menyuruh Frenzy untuk tidak membawa Long Tianyu kembali? Kapan aku memberitahunya? Kakak senior Frenzy dan saya tidak membuat jembatan kontrak. Kata Kin Feiyang. Kalian berdua sudah saling kenal begitu lama, dan bahkan pergi ke barat jauh bersama-sama. Apa menurutmu aku akan percaya bahwa kalian tidak membuat jembatan kontrak? Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Sebenarnya tidak, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kin Feiyang tersenyum pahit. Aku bisa mempercayai mu jika kamu mau. Tapi sebelum malam, kamu harus menemukan Frenzy dan Long Tianyu untukku. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Sangguan Feng Lan mencibir, dan terbang seperti kilat, menghilang dari pandangan Kin Feiyang. 219. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Kin Feiyang berdiri sendirian di puncak gunung, ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Semuanya bisa berhubungan dengannya. Mendesah. Di mana aku bisa menemukannya? Kin Feiyang menghela nafas dan terbang menuju Resource Hall. Untuk menemukan Mat Man, dia harus meninggalkan Istana Sembilan Surga. Oleh karena itu, dia harus memberitahu Feng Yuan terlebih dahulu, jangan sampai dia menggunakannya sebagai alasan untuk membuat keributan. Kembali ke olah sumber daya, Kin Feiyang terkejut. Semua orang ada di sana, tapi Mutian Yang tidak terlihat. Kin Feiyang berjalan ke sisi Huo Yi. Huo Yi dan Wang Yun sedang berbicara. Saudara muda jiang, terima kasih. Tapi aku benar-benar tidak menyangka hubunganmu dengan Hallmaster Sangguan begitu baik. Wang Yun tersenyum penuh terima kasih. Saya hanya seorang murid kecil, hubungan apa yang dapat saya miliki dengannya? Dia pasti menyukai bakatmu hingga mengizinkanmu memasuki balai penegakan hukum. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Wang Yun juga orang yang pintar. Dia hanya tersenyum dan tidak bertanya lagi. Kin Feiyang memandang Huo Yi dan bertanya dengan curiga, di mana Mutian Yang? Huo Yi menunjuk ke lantai dua dan berkata dengan suara rendah, setelah kamu pergi, dia dipanggil oleh Feng Yuan. Kin Feiyang melihat ke lantai dua. Mengapa dia terburu-buru menelpon Mutian Yang? Kalian sibuk? Aku akan pergi ke lantai dua juga. Kin Feiyang berkata kepada mereka berdua dan berbalik untuk berjalan ke lantai dua. Lantai kedua. Di ruang tunggu. Feng Yuan duduk di samping meja teh, dan Mutian Yang berdiri dengan hormat di seberangnya. Feng Yuan bertanya, kemarin lusa, orang gila membawa Jiang Haotian pergi dari pavilion harta karun. Anda ada di sana, kan? En. Mutian Yang mengangguk. Feng Yuan berkata, kalau begitu, tahukah kamu kemana mereka pergi? Apa yang mereka lakukan? Aku tidak tahu. Aku bertanya pada Matman saat itu, tapi dia tidak mengungkapkan apapun. Kata Mutian Yang. Sangat misterius. Ini sungguh aneh. Feng Yuan mengerutkan kening. Mutian Yang tiba-tiba berkata, Hallmaster, bukankah kamu bertanya pada tetua agung? Orang tua ini tidak pernah mengira bahwa masalah ini ada hubungannya dengan tetua agung. Karena ini ada hubungannya dengan tetua agung, masalah ini jelas tidak biasa. Bajingan kecil Jiang Haotian itu pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku harus mengandalkanmu dalam masalah ini. Orang tua ini juga akan menemukan kesempatan untuk mengutarakan niat tetua pertama. Kata Feng Yuan. Iya. Mutian Yang mengangguk. Feng Yuan melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Mutian Yang ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa itu? Feng Yuan ragu. Tatapan Mutian Yang sedikit berkedip, dan dia berkata, saya ingin melakukan perjalanan ke Laut Naga Langit. Mengapa kita pergi ke Laut Naga Langit? Feng Yuan tertegun dan bertanya dengan heran. Mutian Yang mendekat ke telinga Feng Yuan dan membisikkan beberapa kata. Jadi begitu. Feng Yuan tersadar ketika mendengarnya dan berkata sambil mengangguk, baiklah, kamu atur masalah ini dengan baik. Orang tua ini juga akan membiarkan Wen Hai dan Jin Yun Chang membantu kamu. Terima kasih banyak atas kepercayaan Hallmaster. Kali ini, saya pasti akan menguburkannya di Laut Naga Langit. Kata Mutian Yang sambil tersenyum dingin. Jika kamu benar-benar bisa membuatnya mati di Laut Naga Langit, maka kamu akan menjadi Master Aula Resource Hall berikutnya. Kata Feng Yuan. Mutian Yang sangat gembira dan berkata sambil membungkuh, bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan harapan yang mulia guru balai. Haha. Feng Yuan tertawa keras dan melambaikan tangannya, berkata, pergi dan sibuklah. Bawahan ini pamit. Mutian Yang membungkuh dan mundur. Setelah Mutian Yang keluar dari ruang tunggu, Feng Yuan segera tertawa dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang tua ini akan membiarkan Anda menjadi ketua Aula Resource Hall berikutnya? Benar-benar orang bodoh. Ketika Jiang Hao Tian meninggal, itu juga akan menjadi tanggal kematian Anda. Di luar di koridor. Ketika Mutian Yang menutup pintu, dia kebetulan melihat Qin Fei Yang naik ke atas. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Mutian Yang terkejut dan buru-buru berjalan mendekat. Sangguan Feng Lan memintaku untuk menemukan Frenzy dan Long Tianyu. Apa yang bisa kulakukan? Saya hanya bisa datang dan melapor dulu. Kamu, sebaliknya. Mengapa Feng Yuan terburu-buru mencarimu? Qin Fei Yang mentransmisikan. Bukankah karena dia ingin tahu tentang kamu dan Frenzy yang pergi ke Far West Land? Tapi aku tidak mengatakan apapun. Selain itu, saya sudah mendapatkan persetujuannya. Kita bisa berangkat ke Laut Naga Langit kapan saja. Mutian Yang diam-diam berkata. Dia akan menyetujuinya dengan mudah. Qin Fei Yang terkejut. Apakah kamu memahami metodeku? Mutian Yang mengayunkan tinjunya dan tersenyum puas, lalu berjalan melewati Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melihat ke belakang Mutian Yang, seberkas cahaya berkedip di kedalaman matanya. Meskipun dia dan Mutian Yang saat ini berada dalam hubungan kerjasama, terlepas dari apakah itu dia atau Mutian Yang, mereka sebenarnya sangat menyadarinya di dalam hati. Hubungan seperti ini bisa runtuh kapan saja. Oleh karena itu, pergi ke Laut Naga Langit, tidak hanya harus berhati-hati terhadap rencana Feng Yuan, tetapi juga harus waspada terhadap Mutian Yang. Mendesah. Rencana ini sungguh melelahkan. Qin Fei Yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berbalik, berjalan ke pintu, dan mengetuk pelan. Masuk. Suara Feng Yuan datang dari dalam. Qin Fei Yang mendorong pintu hingga terbuka. Melihat bahwa itu sebenarnya Qin Fei Yang, wajah Feng Yuan segera berubah muram dan bertanya, ada apa? Hallmaster, sangguan Feng Lan memintaku untuk mencari Mat Man. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang berkata dengan canggung. Apa? Dia memintamu untuk menemukan Mat Man. Feng Yuan tercengang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah dia sakit? Ada begitu banyak orang di balai penegakan hukum, apakah kamu perlu pergi? Feng Yuan segera menjadi marah. Aku pikir juga begitu. Tapi dia hanya ingin aku pergi. Dia bahkan mengatakan jika aku tidak menemukan Mat Man sebelum malam, aku akan menanggung akibatnya. Hallmaster, mengapa Anda tidak pergi dan menjadi perantara bagi saya? Saya masih memiliki banyak pekerjaan, bagaimana saya bisa pergi? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Kamu benar-benar tidak mau pergi? Feng Yuan bertanya sambil menilai Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata, saya benar-benar tidak ingin pergi. Saya sangat penasaran. Kenapa kamu begitu dekat dengan Mat Man dan Sangguan Feng Lan? Mungkinkah ada hubungan yang tidak diketahui di antara kalian berdua? Feng Yuan bertanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, saya tahu guru balai akan berpikir demikian, tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa sebenarnya tidak ada. Tidak. Kamu mengabaikanku. Tidak masalah, bagaimana mereka bisa menjagamu seperti ini? Feng Yuan mencibir. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya katakan, jangan marah. Katakan. Kata Feng Yuan. Qin Fei Yang menundukan kepalanya dan berkata, saya pikir mereka mungkin tidak menyukai cara Anda menindas saya sebelumnya. Feng Yuan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja teh. Retakan. Meja teh hancur. Tubuh Qin Fei Yang gemetar, dan dia buru-buru berkata, kamu bilang kamu tidak boleh marah. Feng Yuan tersenyum dingin dan berkata, setelah sekian lama bergaul denganmu, akhirnya aku mendengar kebenaran dari mulutmu, bagaimana aku bisa marah. Qin Fei Yang sangat ketakutan. Enyah. Feng Yuan berteriak. Qin Fei Yang bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, haruskah saya pergi atau tidak? Sangguan Feng Lan telah berbicara, bagaimana mungkin aku berani kamu tidak pergi? Enyah. Feng Yuan berteriak dengan marah. Murid akan pergi. Kata Qin Fei Yang, lalu berbalik dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tidak tahan aku menindasnya. Huh. Sangguan Feng Lan, orang gila, kapan kamu menjadi begitu baik? Tapi tak seorang pun yang melawanku akan mendapatkan akhir yang baik. Sama seperti putra dari tetua agung. Feng Yuan mencibir, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Qin Fei Yang keluar dari resource hall dan menatap matahari di langit. Ketika dia memikirkan ekspresi Feng Yuan, suasana hatinya sangat bahagia. Lalu dia melayang ke langit dan terbang menuju Sky Stairway. Setelah meninggalkan istana surga ke-9, dia langsung membuka portal dan turun keluar gerbang kota utara. Sangat kejam. Iya. Tapi itu juga sangat memuaskan. Ayah dan anak Zhang biasanya sombong dan mendominasi, dan saya sudah lama tidak senang dengan mereka. Bukan begitu. Dan anak hedonis dari keluarga Li itu, selalu bertingkah seperti seorang tiran. Seharusnya dia sudah dibunuh sejak lama. Lunatik benar-benar melakukan hal yang baik kali ini. Dengan pelajaran berdarah ini, mari kita lihat apakah mereka berani menindas orang jujur seperti kita di masa depan. Petik 2.2 Begitu Qin Fei yang berjalan ke gerbang kota, dia mendengar banyak orang membicarakan tentang lunatik. Orang gila benar-benar membuat namanya terkenal kali ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi tiba-tiba, di belakangnya, dia merasakan bahaya besar. Tanpa ragu-ragu. Dia langsung memasuki dunia kura-kura hitam. Saat Qin Fei yang menghilang, panah hitam melintas dengan ketajaman yang mengejutkan, menembus langit seperti kilat dan menembus bagian belakang kepala pria kekar. Pria kekar ini sedang berjalan di depan Qin Fei yang. Saat Qin Fei yang menghilang, pria kekar itu secara alami menjadi hantu. Ah! Petik 2. Diiringi jeritan pedi, pria kekar itu tewas di tempat. Apa yang sedang terjadi? Adegan yang tiba-tiba itu membuat masa di gerbang kota gempar. Semua orang mengamati sekeliling mereka dengan bingung. Keempat penjaga di gerbang kota tentu saja terkejut. Dua orang di antara mereka langsung bergegas mengamati keadaan pria kekar itu. Panah ini menembus lautan kesadarannya dan secara langsung menghancurkan jiwa ilahinya. Dan ada racun di anak panah itu. Siapa ini? Siapa yang berani melakukan pembunuhan di gerbang kota naga langit kita? Kedua penjaga itu mengamati kerumunan di sekitar mereka. Aku tidak tahu. Kami juga tidak melihatnya. Baru saja, kami tiba-tiba mendengar teriakan orang ini dan kemudian melihatnya jatuh ke tanah. Beberapa orang yang berdiri di depan membuka mulut. Pelakunya pasti ada di antara kamu. Mulai sekarang, tanpa perintah kami, tidak ada yang boleh pergi. Tutup gerbang kota. Kedua penjaga itu berteriak. Kedua penjaga yang menjaga gerbang kota segera mengerahkan kekuatan ilahi mereka dan menyegel gerbang kota. Kemudian, mereka terbang ke langit dan memantau semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga berada di alam kura-kura hitam, mengamati orang-orang di dataran. Hanya dia yang tahu kalau sasaran pelaku bukanlah pria kekar itu, melainkan dirinya. Tetapi, dia tidak menemukan pelakunya. Semua orang yang hadir terlihat sangat polos. Namun, dalam waktu sesingkat itu, orang ini tidak dapat melarikan diri. Dia pasti masih di sini. Tapi, siapa yang ingin membunuhnya? Feng Yuan. Feng Yuan telah menderita banyak kerugian, jadi dia tidak boleh mengirim orang untuk membunuhnya lagi. Selain itu, Mu Tianyang telah mengatakan kepada Feng Yuan bahwa dia ingin pergi ke Laut Naga Langit. Jadi, bahkan jika Feng Yuan ingin membunuhnya, dia pasti akan menunggu sampai dia pergi ke Laut Naga Langit sebelum mengambil tindakan. Tapi selain Feng Yuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selama berada di kota Naga Langit, sepertinya dia hanya menyinggung Feng Yuan. 2120. Tidak. Sepertinya ada Guo Sueqi. Namun, Guo Sueqi sekarang mengikuti Mu Tianyang, jadi tidak mungkin untuk membunuhnya. Di samping itu, Guo Sueqi tentu saja tidak memiliki keberanian untuk melakukannya sekarang. Di luar berantakan, mata keempat penjaga dipenuhi cahaya dingin yang menusuk. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang. Itu kakak senior Jiang. Jiang Hao Tian. Kenapa dia ada di sini juga? Sepertinya aku baru saja melihatnya, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia orang yang menembak pria itu dalam kegelapan? Ini. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dia bersembunyi di benda dewa luar angkasa, membunuh pria kekar itu, dan kemudian lari tanpa ada yang mengetahuinya. Kerumunan langsung menjadi gelisah. Mendengar diskusi tersebut, keempat penjaga saling memandang. Salah satu penjaga berjalan ke arah Qin Fei Yang. Dengan ekspresi hormat, dia bertanya, bolehkah saya bertanya pada Tuan Muda Jiang, kapan Anda tiba di sini? Qin Fei Yang melirik semua orang dan kemudian ke penjaga. Jelas sekali. Penjaga itu juga curiga padanya. Ini lucu. Dia adalah korban sebenarnya, tapi sekarang dia menjadi sasaran kecurigaan. Tidak. Sepertinya ada yang sengaja mengipasi api. Dia menatap kerumunan itu lagi, matanya berkedip-kedip. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa dialah yang mungkin menembak pria itu dalam kegelapan? Jika dia benar-benar mengipasi api, maka orang yang mengatakan ini pastilah pembunuhnya. Pasalnya, Oknum tersebut ingin membuat bingung masyarakat dan membuat suasana semakin ricuh. Dengan cara ini, dia bisa menemukan peluang untuk melarikan diri. Dia masih ingat suara itu. Itu sangat aneh. Namun sayangnya, dia tidak memperhatikan orang yang berbicara sebelumnya. Sekarang, jika orang tersebut tidak berbicara, akan sulit menemukannya di tengah kerumunan. Melihat Qin Fei yang terdiam, penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Jiang, tolong jawab pertanyaan saya. Kecurigaannya terhadap Qin Fei yang menjadi semakin jelas. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit, dan dia berkata, sebenarnya, panah tadi ditujukan ke saya. Apa? Itu ditujukan padanya. Artinya, pria kekar itu mati secara tidak adil. Kerumunan orang bingung dan riuh. Keempat penjaga itu juga saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Omong kosong. Kamu adalah murid istana sembilan surga, siapa yang berani membunuhmu? Teriakan sumbang terdengar sekali lagi. Qin Fei yang segera melihat ke arah sumber suara itu. Matanya langsung tertuju pada seorang pria parubaya berjubah hitam di tengah kerumunan. Orang ini berusia sekitar 40 tahun. Dia pendek dan memiliki penampilan biasa. Pada pandangan pertama, sulit untuk memperhatikannya. Namun, mata Qin Fei yang bersinar. Alasannya adalah karena suara orang itu sama persis dengan suara sebelumnya. Orang ini telah mengarahkan ujung tombaknya ke arahnya dua kali. Jelas sekali mereka ingin menimbulkan kekacauan. Orang yang melakukan hal seperti itu tidak diragukan lagi adalah pelakunya. Apa yang kamu lihat? Pria parubaya itu merasa tidak puas saat melihat Qin Fei yang menatapnya. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuhku? Qin Fei yang berjalan menuju pria parubaya itu. Aku membunuhmu. Pria parubaya itu tertegun dan berkata dengan marah, jangan memfitnah saya. Qin Fei yang menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri, dalam ingatanku, sepertinya aku belum pernah melihatmu. Kamu harus diperintahkan untuk membunuhku. Siapa orang ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pria parubaya itu berteriak dengan marah, tapi dia tampak sedikit bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kempat penjaga diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Jiang Haotian sepertinya tidak bercanda. Mungkin memang orang itu. Entah benar atau tidak, kita tidak bisa melepaskan tersangkanya. Cepat kelilingi dia. Mereka berempat segera melakukan teleportasi dan mendarat di sekitar pria parubaya itu dalam sekejap, mengelilinginya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia memfitnahku. Apakah kamu benar-benar percaya? Pria parubaya melihat ini dan kepanikan di matanya menjadi lebih jelas. Apakah kamu tahu? Kemampuan aktingmu sangat buruk. Tidak hanya kemampuan aktingmu yang buruk, tapi otakmu juga sangat bodoh. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku pasti tidak akan memperhatikanmu. Tapi kamu pikir kamu pintar dan mengipasi apinya dua kali, mencoba mengalihkan perhatian semua orang kepadaku. Ini kebetulan untuk mengekspos dirimu sendiri. Wajah Kinfei yang penuh ejekan. Omong kosong, omong kosong. Semuanya, jangan percaya omong kosongnya. Dia pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri. Pria parubaya itu meraung kesal. Siapa pencuri yang berpura-pura menjadi pencuri? Kita akan segera tahu. Saya yakin semua orang sudah menerima berita tentang apa yang terjadi di Istana Jiutian tadi malam. Kinfei yang tertawa. Apa yang telah terjadi? Semua orang curiga. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan terkejut, mungkinkah ini soal membunuh Ryuko Yang? Itu benar. Ini masalah membunuh Ryuko Yang. Sekarang banyak orang yang tahu kalau aku punya teknik rahasia yang bisa membaca ingatan orang lain. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya, memandang pria parubaya itu dan mencibir, apakah kamu berani membiarkan aku membaca ingatanmu? Kepanikan pria parubaya itu langsung terungkap. Lihat, lihat, dia panik. Itu benar-benar dia. Pasti ada seseorang di belakangnya. Kalau tidak, mengapa dia berani membunuh Jiang Haotian? Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Semua orang meraung. Keempat penjaga itu menerkam pria parubaya itu pada saat pertama. Jiang Haotian, kamu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi dengan semut-semut ini, kamu ingin menahanku di sini. Bermimpilah. Melihat hal tersebut, pria parubaya itu tak lagi menyembunyikan keganasannya. Ledakan. Sebuah aura tiba-tiba meletus. Dia langsung menyerang, dan keempat penjaga tidak punya ruang untuk melawan dan mati di tempat. Apa? Sangat kuat. Aura ini tampaknya adalah dewa kesuksesan besar. Melihat situasi ini, semua orang langsung mundur ketakutan. Kin Feiyang juga cukup terkejut. Itu sebenarnya adalah dewa ilahi yang sukses besar. Di masa depan, kamu harus selalu memperhatikan apa yang ada di belakangmu, karena aku akan terus mencari kesempatan untuk membunuhmu. Pria parubaya itu memandang Kin Feiyang dengan senyum sinis, dan kemudian menggunakan teleportasi, bergegas menuju gunung di luar dataran seperti kilat. Terus bunuh aku. Kin Feiyang mengangkat alisnya, dan seringnya muncul di wajahnya. Menggunakan walk formula, dia dengan cepat mengejarnya. Apa? Jiang Haotian benar-benar mengejarnya. Dia gila. Lawannya adalah dewa kesuksesan besar, dan dia hanyalah dewa perang alam sempurna. Belum lagi apakah dia bisa mengejar ketinggalan, bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan mendekati kematian. Semua orang berdiskusi dan mereka semua tidak percaya. Nyali orang ini terlalu besar bukan? Bukankah orang gila ada di kota? Ayo cepat temukan dia. Ya, 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 ayo kita cari Matman. Jiang Haotian berada di bawah perlindungan Matman. Ketika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan segera pergi menyelamatkannya. Meskipun orang gila bisa menyelamatkan Jiang Haotian, tidak mudah menemukannya. Itu benar. Orang ini telah mengubah penampilannya sejak tadi malam dan bersembunyi di kota Naga Langit. Hanya setelah membunuh orang barulah dia mengungkapkan identitasnya dan kemudian terus bersembunyi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jiang Haotian adalah orang baik, kita tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Bagaimana kalau begini? Meski aku tidak tahu Matman telah mengubah penampilannya menjadi apa, dia pasti ada di kota Naga Langit sekarang. Ayo cepat sebarkan berita ini. Ketika Matman menerima berita itu, dia secara alami akan segera pergi menyelamatkan Jiang Haotian. Ya, 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 semuanya, ayo cepat. Untuk sesaat, orang-orang di luar kota mengeluarkan kristal gambar mereka dan menyebarkan berita tersebut. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Tidak lama kemudian, berita tersebut tidak hanya menyebar ke seluruh kota Naga Langit, tetapi juga menyebar ke Istana Langit ke sembilan. Apa? Dia dibunuh. Aulah sumber daya. Mutianyang dan Huoyi saling berpandangan. Kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang ingin membunuhnya. Apakah orang ini dilahirkan untuk dibenci? Aulah harta karun. Sangguan Kiyu, yang sedang duduk di ruang kerja, mendengar berita itu dan tiba-tiba berdiri dan berteriak, teman-teman. Seorang penjaga berlari masuk. Sangguan Kiyu berkata dengan suara yang dalam, segera bawa orang untuk menyelamatkan Jiang Haotian. Ingat, dia tidak boleh mati. Iya. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Lalu, dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Kota Naga Langit. Di jalan tertentu, seorang lelaki tua dengan rambut putih belang-belang berjalan gemetar sambil memegang tongkat di tangannya. Mata tuanya keruh. Tapi jika dilihat lebih dekat, ada ketajaman yang mengejutkan di mata keruh itu. Dia mengamati orang-orang di jalan seperti pemburu mencari mangsa. Di sampingnya, ada seorang remaja yang mengenakan pakaian compang kemping dan ada kotoran di wajahnya. Remaja itu mendukung lelaki tua itu dan mendengarkan diskusi orang-orang. Dia berbisik, Saudara gila, apakah mereka membicarakan tentang saudara Haotian? Siapa lagi selain pria sial ini? Orang tua itu terkekeh. Remaja itu terkejut dan dengan cepat bertanya, apakah kita tidak akan menyelamatkannya? Selamatkan dia. Nak, kamu meremehkan dia. Kesuksesan besar, Dewa Ilahi bukanlah ancaman baginya. Kata lelaki tua itu dan melihat ke restoran di sebelahnya. Dia tertawa parau dan berkata, ayo masuk ke restoran itu dan lihat apakah kita bisa menemukan mangsa. Sekarang semua orang tahu bahwa kita bersembunyi di kota Naga Langit, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kita. Remaja itu bergumam. Itu belum tentu benar. Bagaimana jika ada beberapa orang yang tidak takut mati? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Di luar kota utara. Jauh di dalam pegunungan. Dua sosok, satu di depan dan satu lagi di belakang, terbang melintasi langit. Itu adalah Kinfei Yang dan pria parubaya. Hem. Sangat cepat. Pria parubaya itu berbalik dan menatap Kinfei Yang. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Tapi kemudian, senyuman dingin muncul di wajahnya dan dia bergumam, apakah mereka sudah menyusul? Hanya apa yang saya inginkan. Dia mengamati gunung dan sungai di depannya dan tiba-tiba berbalik di udara dan terbang ke kiri. Di belakang, mata Kinfei Yang berkedip sedikit. Dia pun mengubah arahnya dan terus mengejar. Dia pun mengubah arahnya dan terus mengejar.